TOHG Season 76, Dewa Iblis Setan Saudaraku, seseorang telah datang untuk mengunjungi seorang tahanan, dia di sini untuk membawakan makanan untukmu. Kinmu melepas daun willow di jantung alisnya dan melihat bayi besar yang sedang ditekan di pusat tanah kata Kin. Ini bayi, dia cantik, memiliki ekor ular, dan juga memiliki suara seorang pria. Petik 2. Aku tidak pernah pilih-pilih soal makanan. Bayi itu mengangkat kepalanya dan sangat senang. Dia tiba-tiba bertanya dengan curiga, apakah kamu berbohong kepada saya? Jika kau berbohong padaku, aku akan memukulmu sampai mati sebelum memakanmu. Jika Anda tidak pernah berbohong kepada saya, saya akan memakan Anda ketika Anda masih hidup. Petik 2. Sebelum Kinmu bahkan bisa berbicara, suara kasar luli datang dari sungai ketidakberdayaan. Dia tertawa kecil dan berkata, Kin Feng Ching, aku tidak datang untukmu kali ini, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Masa depan panjang, Anda akan jatuh ke tangan saya suatu hari. Petik 2. Dia jelas memiliki tubuh seorang wanita, tetapi dia memiliki suara kasar seorang pria. Sangat aneh. Ekor luli merayap, dan dia berenang menuju bagian depan sungai ketidakberdayaan. Di tanah kata Kin, bayi itu sangat marah. Adik laki-laki, kamu memang berbohong kepada saya. Masuk, lihat bagaimana aku mengalahkanmu sampai mati. Aku akan merobek kepala dan kakimu sebelum aku memakanmu. Petik 2. Di samping, klon duke surga dan kesadaran Crimson Emperor sudah bersembunyi di pegunungan kata Kin Tanah. Mereka takut bayi mengeluarkan amarahnya pada mereka. Kin Mu menempel daun willow kembali dan berkata sambil tersenyum, mengapa luli sangat mengerti saat ini. Ketika dia mengatakan itu, tubuh besar berenang di bawah air sungai ketidakberdayaan. Mereka dengan cepat melewati jembatan ketidakberdayaan. Ekspresi Kin Mu kosong. Itu adalah monster yudhu yang tak terhitung jumlahnya dan Dewa Iblis Setan Yudhu. Dewa Iblis Yudhu dengan luli dalam memimpin membawa monster yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka saat ini melakukan perjalanan melalui sungai ketidakberdayaan. Tubuh-tubuh licin dan gelap di bawah permukaan sungai itu sangat besar, namun mereka gesit seperti ikan di air sungai di mana api dan air saling cocok satu sama lain. Jumlah monster membuat kulit kepala mereka merayap. Empat gubernur provinsi besar yang ditempatkan di yudhu oleh surga langit ada di sini. Banteng tua itu memandang ke bawah jembatan dan berkata, membuka Fengdu kali ini sedang mencoba mengubah Fengdu menjadi Mingdu lain. Selama itu dibangun, Fengdu bisa seluas Mingdu. Saya rasa tidak hanya Luli, Xuanming, Hanlei, dan Juehuang yang akan bergerak, tetapi bahkan putra surga Yin tidak akan bisa duduk diam. Petik 2 Dia meninju ke arah sungai ketidakberdayaan, tetapi dia hanya bisa menyebabkan air dan api memuntahkan. Dia sama sekali tidak bisa melukai para dewa dan monster iblis di bawah air. Ini karena sungai ketidakberdayaan adalah garis batas yang menghubungkan yudhu dan Fengdu. Meskipun monster-monster itu tampak seperti sedang berenang di bawah air, mereka sebenarnya berenang di yudhu. Meskipun Niusan Duo adalah master hebat dari alam langit Numinous di jalur Beladiri dan keterampilan tinjunya sombong dan sengit, dia masih tidak bisa menerobos dunia untuk menyerang monster dan dewa iblis itu. Dia hanya tahu seni surgawi dari jalur Beladiri, jadi dia tidak terlalu berpengetahuan tentang seni surgawi yudhu. Anak surga Yin juga akan bergerak. Kinmu bertanya dengan ragu, Saudari Diyue ada di sini, apakah dia berani menunjukkan dirinya? Kinmu juga telah mendengar tentang cinta dan benci antara Diyue dan Son of Heaven Yin. Kaisar manusia leluhur pertama secara diam-diam memberitahu dia tentang urusan mereka. Saat itu, anak langit Yin mengejar hati Diyue, namun dia membunuhnya dengan kejam di malam pernikahan mereka. Setelah membunuh Diyue, ia kemudian menekan mayatnya di tingkat paling bawah dari penjara bawah tanah. Sekarang Diyue sedang membuka Fengdu, akankah anak langit Yin masih berani muncul? Jika dia berani tampil, aku akan terkesan dengan ketebalan wajahnya. Petik 2 Seperti yang dipikirkan Kinmu sampai di sini, ruang Fengdu bergetar tanpa henti. Langit membelah, dan wajah anak langit Yin muncul dari celah di langit. Dua bola matanya yang besar berguling-guling saat dia mengamati sekeliling. Kinmu tercengang. Banteng tua itu berkata, kamu telah meremehkan ketebalan wajahnya. Dengan kemunculan Son of Heaven Yin, para dewa iblis dan monster Yudu ini mungkin bisa mulai meluncurkan serangan mereka pada Fengdu. Petik 2 Sebelum dia bisa selesai berbicara, anak langit Yin di langit membuka mulutnya dan mulai melantunkan bahasa Yudu yang samar dan samar. Yudu ibliski berkumpul dan membentuk mata vertikal di jantung alisnya. Mata vertikal terbuka, dan seberkas cahaya hitam turun dari langit. Itu menebas di sungai ketidakberdayaan, dan sungai itu terbelah kedua sisi. Dari permukaan sungai yang telah retak terbuka, para dewa iblis melompat keluar dan meraung keras. Anak langit tatapan Yin jatuh dari langit dan membelah. Pandangan itu dengan cepat mencapai jembatan antara hidup dan mati. Niu Sanduo meraung marah, dan tubuhnya membengkak secara drastis. Dia berubah menjadi dewa berkepala banteng yang gigih dan menghancurkan Son of Heaven Yin dengan pukulan. Kinmu memandang ke arah sungai ketidakberdayaan dan melihat banyak monster merangkak keluar seperti semut dari sarang mereka. Mereka merangkak keluar dari Yudu dan memasuki Fengdu dari celah. Jadi itu tunggangan petani tua, lembu jantan tua itu. Petik 2 Anak surga Yin segera memperhatikan jembatan dan berkata sambil tersenyum, akan jauh lebih baik jika tuanmu yang datang. Heh, Kin Fengqing juga ada di sini, tubuh jasmani anda adalah milikku. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pisau bergegas ke langit. Itu Tian Su mengacungkan pisaunya dan menamparkan anak ke langit Yin. Son of Heaven Yin mencibir dan membiarkan pisau Tian Su menebas wajahnya dengan bebas. Ketika wajah ini diiris terbuka, wajah di langit akan lenyap. Wajah lain kemudian akan muncul, dan itu juga wajah Son of Heaven Yin. Tian Su hampir memotong lagi ketika semakin banyak wajah muncul di langit gelap di atas Fengdu. Ada hampir seratus wajah tampan yang muncul dalam sekejap, menghalangi seluruh langit gelap Fengdu. Ratusan wajah di langit membuka mulut mereka serentak, dan tangan benar-benar terulur dari mulut itu. Beberapa ratus lengan datang meraih. Tian Su menggunakan Imperial Gate Divine Knife untuk bertahan dan memotong tangan besar demi tangan besar. Namun, semakin banyak tangan yang menggenggam. Niu Sanduo berdiri di jembatan, dan keterampilan tinjunya sangat kuat dan kuat. Dia berhasil memaksa kembali tangan besar yang datang meraih, tetapi ada terlalu banyak tangan di langit. Dia merasa sulit untuk bertahan melawan mereka. Pada saat yang sama, empat gubernur provinsi Yudhu yang agung juga menyeberangi sungai ketidakberdayaan. Mereka mengatur kembali puluhan ribu dewa iblis dan memimpin banyak monster untuk menyerang dewa-dewa Fengdu di kota. Di Fengdu God City, raungan para dewa memekakan telinga langit saat mereka menyambut pertarungan. Semua orang di kedua sisi sungai ketidakberdayaan langsung tenggelam dalam pertempuran yang menakutkan. Tiba-tiba, Raja Yama, yang saat ini membuka Fengdu, datang terbang. Mengurai jubahnya, kota dewa yang luas itu langsung terselubung di bawah jubahnya. Ketika Raja Yama mengangkat jubahnya lagi, hanya kerangka yang tersisa di kedua sisi sungai ketidakberdayaan. Banyak monster dan dewa iblis yang diubah menjadi tulang putih olehnya. Putra yang dijemput oleh Founding Emperor tentu memiliki beberapa kemampuan. Namun, seni surgawi Yudhu Anda tidak diolah dengan sempurna. Di langit, tangan besar meraih dan menangkap jubah Raja Yama. Mereka mengangkat Raja Yama, dan dia heran. Dia meraung dan mengeluarkan pedangnya untuk menebas tangan besar itu. Luli, Juehuang, Xuanming, Hanlei, dan empat gubernur provinsi besar Yudhu mengambil kesempatan untuk bergegas ke kota untuk pembantaian. Sebagian besar dewa di Fengdu hanyalah roh purba, dan meskipun mereka telah menemukan tubuh jasmani mereka di dunia orang mati, mereka masih tidak bisa bertahan melawan empat gubernur provinsi besar ini. Banyak orang yang hancur jiwa. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbang dan mendarat di pusat langit dan bumi. Gerbang Surgawi Mingdu. Luli dan para dewa berteriak. Kekuatan gerbang Surgawi Mingdu ditekan ke bawah, dan roh-roh primordial setiap orang tenggelam ke tanah. Mereka ditekan dan tidak bisa bergerak. Di Iyue melayang dan berdiri tanpa alas kaki di gerbang Surgawi Mingdu. Dia mengangkat kepalanya dan memiliki senyum yang belum senyum di wajahnya. Suamiku, mengapa kamu tidak datang dengan tubuhmu yang asli? Mengapa Anda hanya memproyeksikan diri dengan seni Surgawi Anda? Saya ingin mendengar omongan Anda lagi. Petik 2 Di langit yang gelap di atas, wajah Sun of Heaven Yin berkedut tanpa henti. Tiba-tiba, semua wajah berkumpul dan berubah menjadi satu. Wajah ini juga perlahan memudar dan menghilang. Di Iyue, aku memang telah mengecewakanmu. Oleh karena itu, aku tidak akan bertarung denganmu. Itu bukan karena aku takut padamu. Petik 2 Suaranya bergerak semakin jauh. Namun, misiku tercapai. Alasan mengapa saya memotong Fengdu bukan karena saya ingin menghentikan Anda secara pribadi, saya hanya membiarkan kekuatan Yudu masuk. Mingdu Heavenly King, Anda harus menyelesaikan dendam Anda dengan Earth Count karena memutuskan tanduknya untuk membangun Fengdu. Sekarang, saya bisa mundur setelah kesuksesan saya. Jantung di Iyue melonjak, dan dia buru-buru memandang ke arah Sungai Ketidakberdayaan. Sungai Ketidakberdayaan itu sunyi senyap. Monster dan Dewa Iblis yang keluar dari sungai berhenti berkelahi dan tidak bergerak. Empat gubernur provinsi besar sedang berjaga di depan pasukan Dewa Iblis Yudu dan menunggu. Dari Sungai Ketidakberdayaan, sebuah perahu kertas melayang keluar dan lentera perahu kertas itu seperti pilar cahaya yang menerangi Fengdu. Di haluan kapal, seorang penatua yang wajahnya tidak terlihat jelas mengangkat tangannya untuk menurunkan lentera. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Selanjutnya, lebih banyak kapal kertas melayang satu demi satu. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sungai ketidakberdayaan, dan di setiap kapal kertas ada seorang penatua yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka semua memiliki lentera yang bisa merobek kegelapan. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, dan cahaya dari lentera bersinar ke segala arah. Langit bergetar, bengkok, dan menyusut. Tanah itu juga bergemuruh dan menyusut terus-menerus. Pegunungan dalam kegelapan menyusut kembali ke tanah, dan mereka berubah menjadi tanah datar. Ruang yang di Yue, Raja Surgawi Tiansu, dan Raja Yama telah kerjakan bersama untuk membukanya kembali ke bentuk aslinya oleh penatua Messenger of the Earth dalam sekejap. Sand Border Celestial Palace. Raja Yama berteriak, dan tanah bergetar tanpa henti. Kota-kota dewa muncul dalam kegelapan, dan tembok kota yang hitam pekat tampak seolah-olah ditempa oleh besi hitam. Mereka berdiri tegak di kedalaman Fengdu, dan itu adalah Sand Border Celestial Palace, salah satu dari 36 istana Celestial Kaisar Pendiri Surgawi Surga. Pahlawan Pendiri Kaisar yang mati dalam pertempuran. Raja Yama menatap kapal kertas yang memenuhi langit dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kerangka Pendiri Kaisar yang mati dalam pertempuran. Saya mohon, berjuanglah untuk Pendiri Kaisar sekali lagi. Petik 2. Gemuruh, gemuruh. Keributan yang mengerikan datang dari besi hitam kota-kota dewa palsu, dan dari kota-kota, kerangka besar perlahan-lahan berdiri dan meraih senjata usang mereka, berdiri di sana diam-diam. Api biru hantu membakar rongga mata mereka. Mereka adalah para dewa yang telah mati dalam pertempuran ketika era pendirian Kaisar diberantas. Tulang-tulang mereka semua terkubur di Fengdu, dan sekarang setelah mereka mendengar panggilan Raja Yama, mereka terbangun dari kematian. Tiba-tiba, gerbang kota dewa besi hitam terbuka, dan seekor binatang berkepala tiga yang aneh berlari keluar. Ia membawa dewa kerangka untuk berlari ke depan, dan dentingan dahinya sangat cepat. Dewa kerangka itu masih membawa bendera yang compang kemping, dan bendera itu terbentang tertiup angin. Kata, Yue, masih bisa dilihat. Di gerbang surgawi Mingdu, di Yue melihat bendera kata, Yue, dengan linglung dan air mata tiba-tiba mengalir keluar dari matanya. Itu benderanya. Sebagai Raja Surgawi nomor satu, dia juga memiliki pasukan dewa sendiri. Namun, sebelum bencana terjadi, dia pergi untuk menikahi putra surgain. Sekarang, dia telah melihat benderanya sendiri lagi, tetapi bawahannya semuanya menjadi kerangka. Meskipun mereka telah menjadi kerangka, mereka masih membawa bendera militernya. Dewa kerangka bergegas, dan binatang aneh di bawahnya tiba-tiba berhenti. Dengan bantingan yang keras, dewa itu menikam bendera di bawah gerbang surgawi Mingdu dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Di belakangnya, banyak dewa kerangka datang berdentang, dan mereka berhenti di belakangnya dengan formasi yang rapi. Gerbang kota-kota dewa besi hitam terbuka, dan semakin banyak dewa kerangka muncul. Mereka berbaris dalam formasi dan berdiri di seberang perahu kertas di langit tanpa suara. Para penatua di atas kapal kertas mengguncang lengan baju mereka, dan banyak manusia kertas dan kuda kertas terbang keluar dari lengan baju mereka, berubah menjadi dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak tidak mengeluarkan suara dan hanya berdiri di tempat diam-diam. Memutuskan klakson kaun bumi datang dengan harga. Petik 2 Di salah satu kapal kertas, penatua messenger of the earth mengangkat lentera dan berkata dengan tenang, aturan yudhu tidak bisa dilanggar. Jika Anda kembali fengdu hari ini, tidak ada nyawa akan dirugikan, jika Anda tidak, bahkan rumput pun tidak akan bertahan. Petik 2 Di yu e dan yang lainnya merasa khawatir. Tiansu membawa botol anggurnya dan menenggelamkan dirinya dengan anggur dengan marah. Dia berteriak, penguasa resmi, akulah yang memutuskan tanduk kaun bumi, jika kau punya nyali, temukan masalah denganku. Kamu mabuk lagi. Petik 2 Penatua di atas kertas itu menatapnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan mencoba untuk mempertahankan, selama jutaan tahun, dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan mencoba untuk bertarung melawan saya. Selama aturan yudhu disentuh, tidak akan ada yang tidak bersalah. Petik 2 Di yu e mencibir dan berkata, Mingdu juga adalah tanduk bumi kaun. Mengapa ofisial Sovereign tidak menghapus Mingdu? Mengapa anda datang untuk menggertak kami saja? Aturan yudhu itu omong kosong, siapapun yang lebih kuat dari kalian bisa bermain-main dengan aturan omong kosongmu sesuka mereka. Petik 2 Penatua Messenger of the At mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Cahaya dari lentera masih bersinar, dan Fengdu akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Raja Yama mengertakkan gigi dan mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, besiaplah untuk bertarung sampai mati. Penatua Messenger of the At menghela nafas. Keras kepala. Petik 2 Tiba-tiba, di jembatan antara hidup dan mati, Kinmu mengukir topeng dan melemparkannya ke sebuah kapal kertas di bawah jembatan. Penatua Messenger of the At menunduk untuk melihat topeng itu. Itu adalah topeng setan yang dikenalnya yang memiliki dua garis air mata. Penatua Messenger of the At melihat ke atas jembatan, dan Kinmu berkata dengan lembut, saya mengerti sekarang, saya kembali. Petik 2 Tubuh Elder Messenger of the At bergetar hebat dan kapal kertas yang memenuhi langit tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Utusan Malt Penatua yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dan berubah menjadi satu orang. Dia membungkuk dan mengambil topeng itu. Penatua ini menatap topeng sejenak sebelum memakainya di belakang kepalanya. Mu. Petik 2 Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu. Anda kembali. Apakah Anda tahu sudah berapa tahun berlalu? Petik 2 Babak 752 banding 752 Berapa tahun? Kinmu tidak terlalu mengerti ini. Era cahaya Crimson telah dimusnahkan 350 ribu tahun yang lalu, dan itu hanya ada selama 100 ribu tahun, jadi era naga Han telah berakhir 450 ribu tahun yang lalu. Berapa lama era Dragon Han bertahan? Tidak ada cara baginya untuk menghitung itu. Waktu tanpa akhir, untuk mengabaikan setiap hari dan setiap bulan, apakah itu mematikan pemuda mengenakan topeng hanya menunggu di Yudu selama ini untuk kedatangan Kinmu? Apakah dia selalu ada di sana mengawasi di samping peti mati yang mulia Yu? Kinmu tidak bisa membayangkan bahwa yang mulia surgawi, yang sangat bosan sehingga ia melemparkan seni surgawi untuk membom ikan di jembatan terapung di Jadepool, bahwa pemuda yang akan meringkuk dan bergerak-gerak tak terkendali setiap kali ia sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, akan tetap dalam kegelapan Yudu dan tunggu sepanjang waktu karena janji. Saat itu, dia masih muda dengan wajah pucat yang sakit-sakitan, dan sekarang dia sudah lebih tua. Hanya dia, yang ditutup, yang akan memupuk begitu banyak klon dirinya dan menyebarkan dirinya ke seluruh dunia untuk membimbing jiwa-jiwa orang mati menuju Yudu. Hanya orang yang tertutup seperti dia yang akan berbicara pada dirinya sendiri dan dapat tinggal di samping kaum bumi, dewa kuno yang serius dan serius selama ratusan ribu atau bahkan sejuta tahun. Semua karena janji. Dewa tahu berapa tahun yang lalu, Kinmu bahkan tidak secara pribadi membuat janji dengannya, dan sebagai gantinya, dia meminta Yang Mulia Ling untuk membawa janji kepadanya. Saya mengerti sekarang, saya kembali. Untuk kata-kata ini, dia pergi ke Yudu dan menjaga peti mati Yang Mulia Yu dari seorang pemuda ke seorang penatua. Dia dan Yang Mulia Yu tidak memiliki hubungan darah, dan Yang Mulia Yu hanya pergi mengunjunginya ketika ibunya sakit parah. Yang Mulia Yu hanya memperlakukannya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Hanya sedikit kebaikan sudah cukup untuk membiarkannya menutup menawarkan seluruh hidupnya. Kinmu melompat turun dari jembatan dan mendarat di atas kapal kertas. Banteng tua melihat situasi ini dan juga dengan cepat melompat turun jembatan hanya untuk mendarat di sungai ketidakberdayaan. Kapal itu sudah mengangkut penatua maut kematian dan Kinmu ke Yudu. Itu tidak menangkapnya. Kecil, apakah kamu melupakan aku? Banteng tua itu melonjak marah dan menggerutu, saat itu, ketika aku mendatangkan malapetaka di surga selestial. Luli, Juehuang, Suan Ming, dan Hanlei, empat gubernur provinsi yang hebat, saling memandang dengan cemas. Penatua Messenger of the telah menyerang Yudu sebelumnya, dan pengaruhnya sangat besar dan menakutkan. Namun sekarang, dia baru saja berlayar dengan perahu kecilnya dan meninggalkan mereka di sini. Jika putra Surgayin dan Penatua Utusan Maut tidak mengatakan mereka ingin menyerang Fengdu, mereka tidak akan pernah menyerbu masuk ke Fengdu. Itu persis karena anak Surgayin telah menuju ke Yudu dan menggunakan nama langit surgawi untuk meyakinkan Kaun Bumi. Dia berjanji untuk membuka penghalang dunia Fengdu secara pribadi, dan hanya saat itulah Kaun Bumi mendapatkan Penatua Utusan Maut untuk menyelesaikan dendam sekali dan untuk semua. Itu juga alasan mengapa Luli dan yang lainnya memutuskan untuk menyerang Fengdu. Dan sekarang, Son of Heaven Yin menjadi takut oleh Diyue, dan Penatua Messenger of the Ad menerima topeng dan juga melarikan diri karena alasan aneh. Dengan hanya mereka yang tertinggal untuk berurusan dengan sisa yang selamat dari era pendirian Kaisar, bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini. Kempat, Gubernur Provinsi Yudu saling memandang dan langsung membuat keputusan dengan naik ke langit sebelum menyelam ke Sungai Ketidakberdayaan dengan celepuk. Ketika Dewa Iblis Yudu lainnya melihat situasi, mereka buru-buru bergegas menuju Sungai Ketidakberdayaan. Raja Yama mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, bunuh. Kuncilah Sungai Ketidakberdayaan dan bunuh mereka sampai yang terakhir. War Kris langsung terdengar, dan kepala yang tak terhitung jatuh ke tanah di kedua sisi Sungai Ketidakberdayaan. Sungai Ketidakberdayaan diwarnai merah oleh darah yang mengalir. Tian Su, Di Yue, dan sisanya bingung. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir banyak dan bergabung dengan pengepungan. Raja Suci yang baik hati, setara dengan surga adalah individu yang begitu ganas dan menakutkan, mengapa dia menaruh dendam ketika melihat topeng itu. Di Yue memusnahkan sekelompok Dewa Iblis Yudu dan terus berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana saudaramu melakukannya. Apa arti kalimat itu lagi? Tian Su berpikir dalam hati, penguasa resmi Yudu pada dasarnya telah menjadi biadab, dan dia adalah orang yang paling tidak masuk akal di Yudu. Banyak dunia telah hancur di bawah tangannya. Jika aku tahu dia akan mundur setelah melihat topeng, aku akan memberinya sekeranjang penuh topeng. Sehubungan dengan Soverein resmi ini, ada terlalu banyak legenda tentang dia. Tian Su dan Di Yue adalah raja surgawi dari era pendiri kaisar, jadi mereka secara alami tahu banyak cerita dan rumor. Menurut rumor, kitungan bumi bukanlah makhluk yang paling menakutkan di Yudu dan sebagai gantinya, adalah Yudu ofisial Soverein yang dikenal sebagai Benevolent Signly King Equal to Heaven. Sudah tidak ada cara untuk mengetahui kapan Soverein resmi ini datang ke Yudu. Beberapa orang mengatakan ia pada awalnya adalah manusia biasa yang diundang oleh Earth Count untuk menjadi penguasa resmi Yudu. Beberapa orang mengatakan dia adalah adik kaum bumi dan dia juga dewa suci alami. Earth Count menjalankan aturan Yudu dengan ketat, dan selama aturan Yudu tidak dilanggar, dia jarang akan mengganggu masalah yang berkaitan dengan dunia kehidupan. Dan bahkan jika seseorang melanggar aturan Yudu, selama mereka melarikan diri kembali ke dunia yang hidup, Earth Count tidak akan mengejar masalah ini. Dia hanya akan mencatatnya dan memberikan hukuman setelah kematian. Namun Yudu ofisial Soverein jarang seperti ketat seperti Earth Count dan tidak mengganggu aturan dunia yang hidup. Dalam rumor yang tak terhitung jumlahnya, Yudu ofisial Soverein adalah orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. Dia begitu kuat sehingga dia bukan manusia sama sekali. Dengan miliaran klonnya, ia naik perahu kecilnya untuk membimbing jiwa-jiwa di setiap dunia menuju Yudu. Jika bertemu dengan halangan dari teman dekat orang mati, bencana akan muncul. Dalam sejarah, banyak dunia meledak dengan berita mencengangkan tentang musnah. Itu karena ketika Penatua Utusan mau pergi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, dia dihentikan oleh para dewa di sana. Ketika para dewa dan Penatua Messenger of Death bertempur, hasilnya juga sangat menakutkan. Kekuatan hanya satu Penatua Utusan mau tidak terkalahkan, dan banyak dewa bisa mengalahkannya. Namun, ketika miliaran Utusan maut dari maut datang, itu adalah bencana yang mengakhiri dunia. Ini juga alasan mengapa Raja Surgawi Tian Su gemetar dan takut untuk bergerak ketika dia mengikuti Kin Mu ke Yudu. Dia memotong tanduk kaun bumi, dan kaun bumi secara pribadi mengejarnya. Ketika dia melarikan diri kembali ke dunia yang hidup, Raja Surgawi menangkap tubuh jasmaninya pada saat itu, tetapi karena dia sudah berada di dunia yang hidup, Raja Surgawi tidak membunuhnya. Jika Yudu Soverein resmi yang telah mengejar, itu akan menjadi situasi yang berbeda. Penguasa resmi Yudu pasti akan membunuhnya, dimanapun dia melarikan diri. Setelah Yudu Soverein menyingkirkannya, ia bahkan akan mengambil jiwanya untuk diinterogasi, tidak akan ada hasil kedua. Hanya Kinmu yang tidak takut dengan Yudu Oficial Soverein. Kenapa bocah ini berwajah besar? Petik 2 Raja Surgawi Tian Su juga memiliki ekspresi aneh. Saat itu, ketika mereka melarikan diri dari Imperial Gate Divine Knife, Penatua Messenger of the tidak memiliki wajah yang menyenangkan untuknya, tapi dia sangat sopan kepada Kinmu, dan mereka bahkan mengobrol dengan gembira. Itu juga Kinmu memohon di depan Earth Count yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari Yudu. Kinmu tidak tahu betapa menakutkan penguasa resmi, karena dia belum pernah melihat sisi menakutkan dari Yudu pejabat resmi. Di kapal kecil itu, Penatua utusan maut mengenakan topeng di belakang kepalanya. Dia menggantung lentera di haluan kapal, dan tiba-tiba, perahu kecil mulai lepas dari kapal ini untuk terbang ke segala arah. Penatua duduk dan mengambil topengnya, memeriksanya berulang kali. Setelah beberapa saat, dia mengenakannya di belakang kepalanya lagi. Saya tua. Petik 2 Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelas dan memungkinkan Kinmu melihat wajahnya dengan jelas. Kerutan yang dalam memenuhi wajahnya. Dari wajahnya, Kinmu tidak bisa lagi melihat fitur-fitur dari Yang Mulia Anda. Dia hanya bisa melihat tanda yang ditinggalkan oleh waktu. Yang Muliamu, lama tidak bertemu. Saya sudah tua, dan saya tidak lagi cocok memakai topeng semacam ini. Satu juta tahun telah berlalu, tetapi Anda masih muda. Petik 2 Mata lamanya bersinar dengan riak dalam rohnya, tetapi itu kembali tenang. Kinmu membungkuk dan berkata, Terima kasih telah merawat saya selama ini. Petik 2 Penatua Messenger of the Heart menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak mengenali Anda sampai segel daun willow muncul di jantung alis Anda. Baru saat itulah aku berpikir itu bisa jadi kamu. Setelah itu, ketika segel heaven duke muncul, saya hanya bisa mengkonfirmasi. Namun, saya tidak bisa mengganggu hidup Anda, seolah-olah saya melakukannya, Anda mungkin bukan Anda lagi. Kinmu mengganggu. Meskipun kata-katanya sulit dimengerti, Kinmu masih mengerti. Yang muliamu, mari kita pergi menemui Celestial Yang Mulia Yu. Petik 2 Setelah dia bertemu dengan Kinmu, keakraban dari masa lalu hilang. Sebaliknya, dia telah menjadi Yang Mulia Surgawi yang aneh dari masa lalu lagi. Dia memiliki ekspresi tenang ketika berkata, Untuk hari ini, saya telah menunggu jutaan tahun. Petik 2 Kinmu tetap diam. Satu juta tahun untuk memenuhi janji. Siapa yang bisa melakukannya? Dia melakukannya. Dari seseorang yang dikagumi oleh semua orang, dari Celestial Venerable Yu, seorang pemuda penghuni hijau yang memiliki prospek tanpa batas, menjadi elder messenger of the earth yang tidak tersenyum yang semua orang takuti. Terlalu banyak hal telah terjadi selama jutaan tahun terakhir, dan dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia keluhkan. Dia hanya bisa mengeluh pada dirinya sendiri. Dengan demikian, penatua messenger of the earth meningkat jumlahnya. Setiap pembawa maut membawa masalahnya, dan setiap pembawa maut tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain. Kinmu memandang kaun bumi yang mendekat. Kaun bumi yang agung itu sangat luas, dan dia berdiri tegak dalam kegelapan. Tanduk besar itu sangat besar. Dia tiba-tiba berkata, Kamu telah pergi saat ini untuk mengambil kembali tanduk kaun bumi. Sekarang setelah kamu kembali dengan tangan kosong, bagaimana kamu akan menjawabnya? Wajah penatua messenger of the earth mendapatkan kembali ketenangannya, dan wajahnya tidak peduli. Saya dihentikan oleh seseorang dan tidak bisa menyelesaikan misi saya. Itu akan berada di kepala Anda seperti biasa. Petik 2. Wajah Kinmu berubah hitam, dan dia mendengus. Aku punya banyak hal di kepalaku. Petik 2. Penatua messenger of the earth menganggupkan kepalanya dan berkata, Memang ada banyak. Petik 2. Kinmu berkata lagi, bagaimana Anda menjadi pembawa maut di Yudhu, dan bagaimana Anda menjadi penguasa resmi Yudhu. Penatua messenger of the earth tampaknya mengatakan sesuatu yang tidak mengkhawatirkannya. Setelah kamu pergi, aku membawa peti mati ke arah Yudhu untuk bertemu earth kaun. Kaun bumi mengatakan tidak masalah bagi saya untuk menempatkan mayat lan yutian dengannya, tetapi saya harus bekerja untuknya, jadi saya tetap tinggal. Karena jika aku tetap di sini, aku tidak hanya bisa melindungi kakakku, aku juga bisa melihat ibuku. Dengan cara ini, saya bisa merasakan bahwa saya hidup. Petik 2. Kinmu tertegun. Kapal kertas datang ke tanduk kaun bumi, dan ia berlayar melewati dunia-dunia yang hancur. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kediaman raja orang suci yang baik hati, setara dengan surga. Hitungan bumi sangat bagus. Dia sebenarnya sangat mirip dengan saya, juga sangat tertutup. Petik 2. Penatua messenger of the earth jarang berkata banyak. Namun, aku lebih baik darinya. Dia hanya meminta saya untuk berbicara, tetapi saya memiliki banyak dari diri saya sendiri. Saya juga punya ibu dan saudara lelaki, yang ada di peti mati, yang mau mendengarkan saya. Petik 2. Kinmu berdiri dan melompat turun dari perahu. Dia menginjak tanah yang kokoh dan berkata, hari ini, yang mulia you akan dapat hidup kembali. Petik 2. Penatua messenger of the earth menyimpan perahu kertas dan membawanya ke istana. Pertama kali Kinmu datang ke sini, dia sedang menunggu di aula untuk hukuman bumi kaun, dan kali ini, Penatua messenger of the earth hanya membawanya langsung ke halaman belakang rumahnya. Ada seorang wanita parubaya, dan wajahnya tampak sakit-sakitan. Dia saat ini mengangkat seember api biru, yang merupakan air, dengan susah payah. Dia menyirami bunga paramita di kebun. Bunga-bunga paramita mekar dan seperti tangkai api cantik yang mekar di taman. Ibu. Petik 2. Penatua messenger of the earth mengungkapkan senyum langka dan berjalan maju. Dia membantu wanita itu mengangkat embernya dan berkata, mengapa kamu tidak beristirahat? Serahkan saja tugas-tugas kasar ini padaku. Petik 2. Wanita itu menyekadahinya dan berkata sambil tersenyum, saya selalu merasa ingin melakukan sesuatu. Siapa adik kecil ini? Dia memandang Kinmu, dan Kinmu melihat bahwa wanita ini tidak memiliki tubuh jasmani. Dia adalah jiwa yang lemah, tetapi ember air itu mungkin tidak memiliki berat sama sekali, itulah sebabnya dia bisa mengangkatnya. Temanku. Petik 2. Penatua messenger of the earth berkata sambil tersenyum, dia di sini untuk mengunjungi kakak lelaki dan kita. Petik 2. Wanita itu berkata dengan gembira, kamu tidak punya banyak teman, dan tidak ada yang datang mengunjungimu untuk bermain. Jarang punya teman, jadi izinkan saya memasak beberapa hidangan. Kalian berdua bisa mengobrol dulu, saya akan selesai segera. Petik 2. Dia buru-buru pergi untuk mulai memasak. Kinmu membungkuh. Terima kasih banyak, bibi. Petik 2. Penatua messenger of the earth mengundang Kinmu untuk duduk, dan Kinmu melihat sekeliling. Rumah itu miskin dan kosong. Dia bertanya, mengapa kamu tidak menangkap monster untuk merawat bibi? Atau biarkan roh-roh purba dari orang mati datang membantu juga? Dengan status Anda, pasti akan ada banyak hantu yang bersedia membantu. Petik 2. Penatua messenger of the earth menggelengkan kepalanya. Ibu tidak suka monster, dan dia juga tidak suka yang mati. Hitungan bumi sangat bagus. Setelah menyetujui persyaratannya, ia mengizinkan kami untuk bersatu kembali dan tinggal di sini. Petik 2. Setelah beberapa saat, wanita itu menghabiskan beberapa piring dan membawanya. Namun, semua hidangan itu kosong. Tidak ada rasa. Kinmu mengucapkan terima kasih dan mengundang wanita itu untuk duduk dan makan. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku akan melihat kalian berdua makan. Petik 2. Kinmu duduk dan mulai makan dengan tampilan yang lesat. Dia terus memuji masakannya. Wanita itu juga sangat bahagia, dan ketika mereka selesai makan, dia membersihkan mangkuk dan sumpit untuk dicuci. Terima kasih banyak, kata Penatua messenger of the earth. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Kinmu. Kamu sebenarnya orang yang sangat baik. Petik 2. Penatua messenger of the earth bangkit dan berjalan menuju bagian belakang ola. Kakak juga ada di sini. Earth Count menggunakan kekuatan sihirnya untuk melestarikan tubuhnya juga. Belum lama ini, saya merasakan perubahan dalam dao besar surga dan bumi. Dengi yin surgawi dihidupkan kembali, dan saya tahu hari ini tidak akan jauh. Petik 2. Kinmu mengikutinya, dan hatinya bergetar. Dia akhirnya melihat peti mati yang dibuatnya dengan kromium buddha vitality crimson. Detak jantung celestial yang mulia yu datang dari peti mati. Babak 753, dihidupkan kembali penerjemah, editor Atlas Studios. Atlas Studios. Peti mati yang mulia yu dijaga dengan baik, dan ada rune yu berkedip di luar. Mereka mengepung peti mati dan mengeluarkan perasaan misterius dalam keheningan mereka. Ketika Kinmu sampai di sini, hatinya sebenarnya tidak lagi bersemangat. Sebaliknya, ia mengamati rune dengan ekspresi tenang dan menyimpulkan keajaiban rune. Rune-rune ini ditinggalkan oleh Kaun Bumi, dan mereka digunakan untuk melindungi tubuh jasmani celestial yu. Sebenarnya, bahkan jika Kaun Bumi tidak menggunakan rune untuk melindunginya, tubuh jasmani celestial yang mulia yu tidak akan menua atau mati. Itu karena yang mulia yu adalah satu-satunya yang telah menerima berkat dari semua dewa kuno. Tujuh yang mulia surgawi dari masa lalu semuanya telah menerima berkah dari para dewa kuno. Yang mulia hao, yang membuka harta karun surgawi lima elemen, menerima berkat dari five elements star sovereigns dan heaven duke. Tubuh jasmaninya tidak bisa menua, dan lima kekayaan menyinari dirinya. Celestial venerable link, yang membuka enam arah alam, menerima berkah ibu pertiwi, memiliki nasib baik yang tak ada habisnya dan tidak mampu menua atau mati. Celestial yang mulia yu e, yang membuka seven stars divine treasures, menerima berkah dari great sun sovereign, great moon sovereign, dan heaven duke. Tubuh jasmaninya juga tidak bisa menua atau mati, dan dia juga tidak akan sakit. Celestial huo, yang membuka celestial being divine treasure, menerima berkah dari empat dewa. Dia bisa menjadi tua dengan mata dan telinga yang tak putus-putusnya, mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Surgawi mulia, yang membuka alam kehidupan dan kematian, menerima berkah dari hitungan bumi. Dia abadi dan tidak bisa mati, dan roh primordialnya selamanya kuat. Celestial yun yun, yang membuka realm divine bridge, menerima berkah dari duke surga. Dia abadi dan tidak bisa menua, dan roh primordialnya jelas dan cerah. Meskipun ke-6 surgawi ini telah menerima berkat dan menerima keabadian, isi dari setiap berkat berbeda. Sebagai contoh, yang mulia surgawi Anda menerima berkat kaun bumi untuk menjadi abadi, tidak mati dan memiliki roh purba yang tetap kuat selamanya. Namun, menjadi abadi dan tidak mati bukan berarti dia tidak akan bertambah tua, jadi yang mulia surgawi Anda akan tetap menua. Ini karena kaun bumi tidak mengontrol aturan tubuh jasmani yang tidak menua. Dia bisa memberi Anda yang mulia surga hidup yang kekal, tetapi ia tidak bisa menghentikan yang mulia surga dari penuaan. Di sisi lain, surga duke bisa memberkati yang mulia yun yunus dengan keabadian dan memungkinkannya untuk tidak pernah menua. Namun, surga duke tidak memiliki metode untuk memungkinkan roh primordial seseorang menjadi kuat selamanya, jadi dia tidak bisa memberikan berkat yun surgawi di daerah ini. Dia hanya bisa memberkatinya dengan roh primordial yang cerah dan jelas, memiliki mata surga. Namun, yang mulia yu adalah orang yang diberkati oleh semua dewa kuno. Berkat para dewa kuno adalah berkat hukum, dan di antara mereka, masih ada kaisar surgawi dan berkat permaisuri surgawi. Yang mulia yu awalnya seharusnya memiliki roh purba yang selamanya kuat, dan dia seharusnya abadi dan abadi. Namun, tubuh jasmani celestial yu telah meninggal di pavilion lambat berangin, dan roh primordialnya hancur, sehingga ia tidak dapat memasuki yudhu. Ketika potongan-potongan yang hancur tidak memasuki yudhu, berkat itu dianggap tidak berguna. Celah dalam hal ini benar-benar membuat orang berpikir secara mendalam tentang hal itu. Yang mulia hao dan putra surgain membunuh yang mulia yu hanyalah apa yang diperlihatkan. Mungkin ada konflik yang lebih dalam di balik ini. Apakah Kaisar Langit dan saudara perempuan Ratu Surgawi telah melakukan sesuatu? Tidak ada yang akan tahu. Kinmu memikirkan alasan yang lebih dalam di balik ini, dan dia tidak bisa menahan diri. Saat itu, pertemuan kolam renang giyok tampak damai. Bahkan setelah yang mulia hao membunuh yang mulia yu, semua orang baru saja jatuh ke dalam kesedihan, dan tidak ada banyak gerakan. Semuanya tenang dan tenang. Tapi siapa yang akan tahu bahwa di bawah permukaan yang tenang ini, sebenarnya ada begitu banyak niat membunuh yang mengerikan. Sekarang ketika dia melihat berkat Kaun Bumi, dia tercerahkan dan merasakan teror. Bisakah yang mulia hao benar-benar mengalahkan Kaisar Surgawi seperti itu? Siapa sebenarnya pemenang di antara tiga surga nagahan? Dia melirik celestial yang mulia di sebelahnya. Yang mulia anda belum pernah membicarakan hal ini, jadi dia tidak tahu apakah dia tidak mau membicarakannya. Setelah menghidupkan kembali yang mulia yu, saya harus meminta yang mulia yu sampai ke detail terakhir. Kinmu mengangkat tangannya, dan peti mati yang terbuat dari Buddha Vitality Crimson Chromium langsung terbuka. Tutup peti mati terbang jauh sebelum mendarat di tanah dengan lembut. Tidak banyak suara dibuat. Tempat ini adalah Istana Raja Suci yang baik hati yang setara dengan surga. Ada jiwa ibu Penatua Maut, dan Kinmu tidak ingin mengganggunya. Di bawah kekuatan sihirnya, yang mulia yu melayang di udara. Setelah sejuta tahun, dia masih seperti bagaimana dia di masa lalu. Tidak ada jejak waktu yang tersisa di tubuhnya. Dia seperti Kinmu bertemu dengannya di Jadepul. Yang mulia surgawi muda ini seperti bunga dan pohon yaspis, lembut dan tenang. Sudah sejuta tahun, tetapi bagi Kinmu, itu adalah sesuatu yang hanya terjadi beberapa bulan yang lalu. Baginya, itu juga sama. Aku bisa memanggil jiwanya dalam bahasa yudhu dan memandu bagian yang hancur, tapi aku tidak bisa meminjam kekuatan heaven duke dari yudhu, jadi aku masih harus kembali ke dunia yang hidup. Hanya di dunia yang hidup saya dapat meminjam kekuatan pangeran bumi dan surga duke untuk merekonstruksi tiga jiwanya dan tujuh arwahnya, kata Kinmu dengan sungguh-sungguh. Penatua Messenger of the Earth sedikit gugup. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jiwanya telah hancur selama sejuta tahun, begitu banyak waktu telah berlalu. Kinmu tersenyum hangat. Dengi surgawiin juga sudah mati setidaknya selama 4 hingga 500 ribu tahun, bukankah aku masih membawanya kembali? Dengi yin surgawi adalah dewa kuno, sangat sulit untuk memanggil jiwanya, dan aku bahkan memuntahkan darah karena kelelahan. Namun, yang mulia yu paling banyak dewa ketika dia meninggal, sehingga akan jauh lebih mudah untuk memanggil jiwanya. Petik 2 Dia mengangkat daun willow di jantung alisnya dan seketika, dewa dan harta surgawi iblisnya menyatu menjadi satu. Dengan kultivasinya di jalan dewa dan jalan setan menyatu bersama, kekuatan sihirnya meningkat dalam potongan. Kinmu mengeksekusi panduan jiwa yang telah ditingkatkan dan langsung, roh primordial setinggi 50 meter muncul di belakangnya. Ukuran roh primordialnya luar biasa sekarang, dan dengan dewa dan iblis sebagai satu, dia seperti dewa kuno kecil. Bahasa iblis yudhu samar berasal dari mulut roh primordialnya, dan bahasa iblis bahkan dicampur dengan bahasa dewa. Itu sangat rumit sehingga bahkan penatua messenger of dea tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Yang mulia surgawi, sebagai penatua utusan maut, memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam bahasa iblis yudhu dan seni surgawi yudhu. Namun, dia kurang dalam bahasa dewa. Bahasa dewa dari surga selestial kuno berasal dari suandu, dan mereka berasal dari jalur duke surga. Setiap profesi memiliki spesialisasi, dan karena ia terlalu banyak belajar seni surgawi yudhu, pemahamannya tentang seni surgawi suandu lebih rendah dari kinmu. Panduan jiwa. Penatua messenger of deat mendengarkan sejenak dan baru kemudian menyadari. Dia berteriak, kamu, ini adalah panduan jiwa, tetapi itu telah benar-benar diubah olehmu. Roh primordial kinmu masih mengeksekusi panduan jiwa, dan dia terus berjalan di sekitar yang mulia yu. Posisinya aneh, dan ketika dia berjalan di udara, dia seperti berjalan di tanah yang datar. Tangannya bergerak cepat dan dipukul dengan mudra yang berubah menjadi semua jenis rune untuk menandai tubuh jasmani celestial yu. Dibandingkan dengan bahaya ketika dia mencoba mengumpulkan jiwa Dewi Yin surgawi, dia lebih akrab dan tenang saat ini. Dia masih memiliki energi untuk menoleh ke belakang dan tersenyum. Itu benar? Ini penuntun jiwa. Aku mengajarimu sebelumnya. Petik 2. Penatua messenger of the earth memberinya tatapan. Bahkan jika kamu tidak mengajariku, aku bisa memahaminya sendiri. Petik 2. Kinmu tertawa keras. Keterampilan mudra dan panduan jiwanya secara bertahap mengeluarkan riak yang tidak diketahui seolah-olah itu menyentuh semacam hukum langit dan bumi. Berdenyut perlahan menyebar dari yudu dan membentang ke setiap dunia. Suara dewa dan suara iblis yang diberikan roh primordialnya tidak dapat didengar oleh telinga orang biasa, dan bahkan para praktisi seni surgawi tidak dapat mendengar suaranya. Namun di telinga makhluk kuno tertentu, itu seperti dengungan rendah dao besar, denyutan yang datang dari jiwa. Kejutan yang diberikan kepada makhluk-makhluk kuno ini juga luar biasa. Seolah-olah ada dewa kuno yang mengendalikan hukum besar yang menjalankan kekuasaannya yang dalam dan muskil. Partikel-partikel jiwa yang tersebar di seluruh dunia sedang dipandu olehnya, dan secara bertahap, partikel-partikel seperti pasir hitam terbang ke dan ke yudu. Itu adalah partikel jiwa yang tak tertandingi, dan mereka hancur sampai mereka tidak bisa lagi hancur dalam perjalanan waktu yang panjang. Mata telanjang seseorang tidak dapat mendeteksi mereka, tetapi mereka benar-benar ada. Karena sejuta tahun telah berlalu, dia bahkan tidak tahu bagaimana surga celestial saat ini dan sungai celestial telah menjadi. Berlalunya waktu telah menyebabkan partikel-partikel jiwa yang mulia yu tersebar ke sebagian besar dunia. Ini telah melampaui harapan kinmu, dan dia secara bertahap menemukan itu melelahkan. Semakin banyak kekuatan sihir yang digunakan oleh roh primordialnya, dan suara itu menjadi semakin keras. Mengapa kamu tidak mengumpulkan jiwanya saat itu? Penatua Messenger of the Earth bingung. Saat itu, jiwanya tersebar di surga celestial, jadi akan lebih mudah untuk mengumpulkan mereka saat itu. Anda tidak perlu menghabiskan banyak usaha sekarang. Petik 2. Dulu, aku masih tidak tahu kaun bumi dan adipati surga. Jika saya membuat langkah untuk meminjam kekuatan pangeran surga dan bumi, saya pasti akan terbunuh oleh mereka. Petik 2. Semakin banyak keringat muncul di dahi kinmu. Keringatnya menguap membentuk awan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, hubunganku dengan Heaven Dukey dan Earth Count sangat bagus, mereka tidak akan mengatakan apa-apa jika aku meminjam kekuatan mereka. Saya tidak bisa saat itu. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth memiliki ekspresi aneh, dan itu seperti mulutnya diisi dengan dua telur sementara matanya menatap seperti lonceng perunggu. Dia berpikir, apakah yang muliamu memiliki kesalahpahaman tentang hubungan yang baik? Saya tidak tahu tentang Heaven Dukey, tetapi hubungannya dengan Earth Count jelas jauh dari baik. Earth Count hanya kesal padanya berlari ke Yudu untuk membuat masalah. Kinmu merasa semakin melelahkan. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya untuk mengeksekusi rune, mereka menjadi semakin berat. Mudera demi mudera ditandai pada tubuh yang mulia Yu, dan itu seperti mengangkat gunung meru. Suaranya sedikit serak, dan juga, surga selestinya pada waktu itu terlalu berbahaya. Bukan hanya yang mulia Hao yang ingin membunuhnya. Orang yang ingin membunuhnya terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan pangeran surga dan penghuni bumi tidak berani memprovokasi dia. Bahkan jika aku menghidupkannya kembali, dia masih harus mati. Bahkan aku harus mati. Karena itu saya hanya menghidupkan dan meminta yang mulia Ling untuk menyerahkannya kepada Anda. Hanya hari ini saya berani menghidupkannya kembali. Tubuhnya bergetar hebat, roh primordial dan tubuh jasmaninya berhenti pada saat yang sama. Satu berdiri di tanah, dan yang lain berdiri di jantung alisnya. Masing-masing dari mereka memiliki roda lampu berputar di belakang kepala mereka. Semua jenis rune di atas roda menyala ketika mereka berputar, bersinar di tubuh yang mulia Yu. Partikel-partikel jiwa yang tak terhitung jumlahnya datang terbang, dan mereka memasuki tubuh yang mulia Yu satu demi satu. Mereka menggali organ-organnya, ke jantung alisnya, ke tenggorokannya, ke jantungnya, ke dantiannya, dan ke daerah bawahnya. Kinmu dan roh primordialnya berdiri di sana tanpa bergerak sementara roda cahaya berputar terus-menerus. Penatua Messenger of the A tercengang, dan dia tahu sekarang adalah saat yang penting. Dia segera menjadi waspada, dan kapal kertas datang berlayar ke Yudu untuk menjaga di sekitar Manor. Jumlahnya sangat besar, dan di luar padat. Tidak diketahui berapa lama kemudian sebelum Kinmu terlihat lelah dan roda lampu berhenti berputar sebelum memudar. Roh primordialnya bergerak maju dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai menyatu dengan tubuh jasmaninya. Penatua Messenger of the A hanya menghela nafas saat itu, dan dia buru-buru maju untuk bertanya. Kinmu tidak menunggunya untuk berbicara dan hanya berkata dengan kerutan, jiwa yang mulia Yu, ada satu bagian yang tidak hancur. Sebaliknya, itu ditekan oleh seseorang, dan saya tidak bisa memanggilnya kembali. Petik 2 Penatua Messenger of the A tertegun dan buru-buru bertanya, berapa banyak yang ditekan? Bahkan 10%. Petik 2 Kinmu menghela nafas gemetar dan beristirahat sejenak. Saya tidak tahu apakah porsi yang hilang itu penting atau tidak. Adapun siapa yang mengambil bagian dari jiwanya, saya tidak akan tahu itu. Petik 2 Penatua Messenger of the A bingung. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana, tanyakan hitungan bumi. Petik 2 Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan membawanya kembali ke dunia yang hidup segera dan merekonstruksi jiwa dan arwahnya. Setelah jiwa dan arwahnya direkonstruksi, Earthkaun akan dapat merasakan di mana itu berasal dari jiwa dan arwahnya. Kita hanya perlu meminta hitungan bumi untuk mengetahui lokasi jiwa yang tersisa. Petik 2 Keduanya menempatkan tubuh yang mulia Yu di atas kapal kecil. Ibu Penatua kematian sibuk-sibuk memasak, dan dia buru-buru berkata, ini hampir selesai, apakah kalian berdua tidak makan setelah begitu sibuk? Penatua Messenger of the A buru-buru berkata, Ibu, kami memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan. Wanita itu tersenyum dan berkata, kalau begitu aman dalam perjalanan Anda, saya akan menjaga piring hangat. Adik laki-laki itu, UR saya masih muda dan tidak peka, dia juga tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang, jadi tolong perhatikan dia lebih lanjut. Petik 2 Kinmu menahan tawanya dan buru-buru berkata, Bibi, jangan khawatir. Saya mengerti. Petik 2 Dia memandang Penatua Messenger of the A yang memiliki wajah hitam tanpa emosi. Ketika kapal berlayar jauh, baru saat itulah Kinmu tertawa keras. Wajah Elder Messenger of the A berubah buram lagi, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang kamu tertawakan? Aku tidak bisa mengalahkanmu saat itu, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu sekarang. Petik 2 Kinmu segera menekan tawanya dan berkata sambil tersenyum, kamu bahkan bisa mengalahkan yang mulia you sekarang. Saya bertanya-tanya apakah dia masih akan mengenali kita setelah dia dihidupkan kembali. Petik 2 Penatua Messenger of the A jatuh linglung. Dia berkata setelah beberapa saat, dia akan selamanya menjadi kakak lelaki saya. Petik 2 Kinmu mengerjapkan matanya, bagaimana dengan saya? Huff. Petik 2 Penatua Messenger of the A membalikkan kepalanya dan mengungkapkan topeng iblis di bagian belakang kepalanya. Topeng iblis tiba-tiba menjulurkan lidah padanya. Kinmu melompat kaget dan memeriksanya dengan cermat. Topeng iblis bukan lagi topeng yang telah ia ukir sebelumnya. Seharusnya itu topeng yang mulia yang Anda kenakan saat itu. Dia tidak tahu kapan Penatua Messenger of the A telah mengambilnya dan memakainya di belakang kepalanya lagi. Dia pasti khawatir bahwa penampilannya telah berubah dan yang mulia Yu tidak akan bisa mengenalinya. Jadi dia menemukan topeng untuk dipakai, pikir Kinmu dalam hati. Ketika mereka mencapai dunia yang hidup, itu masih merupakan pantai Sungai Surging. Pada saat ini, itu adalah malam hari di Great Ruins, dan tidak ada pasir jiwa hitam atau banyak hantu kelaparan dalam kegelapan seperti sebelumnya. Kinmu berdiri di atas kapal kertas yang melayang di Sungai Surging dan melemparkan mantranya sekali lagi. Gerbang surga pengaruh muncul dan membalik secara horizontal untuk meminjam kekuatan pangeran surga dan bumi. Kekuatan bersinar di tubuh yang mulia Yu, yang melayang di udara. Penatua Messenger of the A menatapnya dengan gugup dan melemparkan mantra, dan dia mencengkeram tinjunya dengan rat. Setelah waktu yang lama, Kinmu menyebarkan kekuatan sihirnya, dan yang mulia Yu mendarat dengan lembut di permukaan Sungai. Lan Yu Tian, sudah lama tidak bertemu. Kinmu tersenyum pada pemuda yang berdiri di permukaan Sungai. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kosong. Penatua Messenger of the A menjadi bersemangat, dan tiba-tiba, sebuah celepuk terdengar. Yang mulia Yu tenggelam ke sungai, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengayun-ayunkannya tanpa daya, sebagai akibatnya menelan banyak suap air. Arus cepat dengan cepat menyapu pemuda yang tidak tahu bagaimana berenang di hilir. Kinmu dan Penatua Messenger of the A tercengang, dan mereka tiba-tiba kembali sadar. Selamatkan dia. Setelah beberapa saat, mereka menyeret Celestial Yu Yu Ore yang basah kuyuk dan menurunkannya. Yang mulia Yu hampir tenggelam, dan ia terus muntah-muntah air di paru-parunya. Dia terengah-engah. Kinmu dan Penatua Messenger of the A saling memandang dengan cemas. Tidak apa-apa jika kultivasinya hilang, dia masih bisa berkultivasi. Petik 2 Yang mulia Yu beristirahat sejenak sebelum bangun untuk menyambut mereka berdua. Terima kasih banyak kepada dua dermawan yang telah menyelamatkan saya. Itu benar, dermawan, apa yang Anda panggil saya sebelumnya. Pemuda ini menggaruk kepalanya dan memerah. Aku tidak ingat namaku. Petik 2 Bab 754 banding 754 Keruntuhan hebat, desa lansia penyandang cacat. Ketika siang tiba, Kinmu dan Penatua Utusan maut membawa Yang Mulia Yu ke desa kecil ini. Disinilah Kinmu pernah tinggal, dan sekarang ditempati oleh naga betina. Di desa, Kinmu merebus ayam dan memasak beberapa hidangan. Dia kemudian pergi ke rumah bacer untuk menggali sebotol anggur yang telah dia kubur di bawah tempat tidurnya. Dia telah makan perjamuan hantu di Benevolent Signly King setara dengan Istana Heaven, dan tidak ada rasa sama sekali, karena itu, dia merasa lapar. Selain itu, Yang Mulia Yu baru saja bangkit, jadi dia juga sedikit lapar. Setelah makan, Kinmu dan Penatua Messenger of the Earth datang ke Surging River dan memandangi sungai yang mengalir. Box Novel, Koem Penatua Messenger of the Earth menggosok seni surgawi dan hendak membuang ke sungai yang mengalir ketika Kinmu buru-buru menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak nyawa di sungai surging, dan ada juga raja naga sungai surging. Lihatlah seberapa kuat Anda sekarang, apakah Anda ingin membunuh semua kehidupan di sungai? Penatua Messenger of the Earth memikirkannya dan menyebarkan seni surgawinya. Alasan mengapa dia seperti ini sekarang, apakah itu karena dia kehilangan sebagian jiwanya, atau apakah dia benar-benar kehilangan ingatan? Kinmu berbalik untuk melihatnya. Kekacauan pun terjadi ketika naga betina berkumpul bersama untuk mengejar Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu dipatuk sampai berdarah. Dia begitu sedih sehingga akhirnya dipukuli ke tanah oleh naga betina. Beberapa naga betina jantan berdiri di atas pemuda itu dan berkokok di bawah sinar matahari pagi. Penatua Messenger of the Earth menghela nafas dan mengusap seni surgawi lainnya. Dia merenungkan dan menyebarkan seni surgawi lagi. Lihat dia, bagaimana dia terlihat seperti dia sebelumnya. Di masa lalu, Yang Mulia Yu bersinar dengan begitu banyak kesehatan dan semangat. Dia bebas dan tenang, namun sekarang, bahkan naga betina pun berani menggertaknya. Petik 2 Kinmu bangkit dan mengusir naga betina pergi. Yang Mulia Yu buru-buru merangkak dan menepuk-nepuk debu dan bulu dari pakaiannya. Aku juga tidak bisa melihat penyebab kehilangan ingatannya. Jiwanya kekurangan sesuatu, tetapi itu bahkan tidak 10% dari jiwanya. Di sisi lain, tiga jiwanya dan tujuh roh ada di sekitar. Petik 2 Kinmu bergumam pada dirinya sendiri, aku merasa lebih baik bagi kita untuk kembali ke Yudu dan bertanya pada Earth Count di mana jiwanya yang hilang. Jika jiwanya ditemukan dan dia masih kehilangan ingatan, itu akan menjadi masalah di kepalanya. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth menganggupkan kepalanya. Dia melihat Yang Mulia Yu dipaksa kesudut oleh sekelompok naga betina dan berjongkok di sana untuk menutupi kepalanya. Jika dia tidak memulihkan ingatannya, bagaimana dia akan bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya. Kinmu berjalan ke depan, dan dia mengangkat tangannya untuk mengubah jejak api menjadi naga api yang menerkam untuk mengusir naga ayam. Yang Mulia Yu memandang situasi ini, dan matanya bersinar. Dia berkata dengan gembira, metode ini bagus. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tangannya. Ayam betina di sekitarnya mendekatinya ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, dan mereka dengan cepat mengelak. Ketika mereka melihat tidak ada yang terjadi, mereka sangat marah dan menerkam ke depan lagi. Yang Mulia Yu buru-buru mengayunkan tangannya lagi, dan jejak api keluar seperti seekor naga. Banyak naga betina melarikan diri ke segala arah, dan hanya satu yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Itu hangus, dan aroma daging yang dimasak melayang keluar. Yang Mulia Yu tertegun, dan dia melihat tangannya dengan tak percaya. Dia kemudian berlari ke naga ayam mati dan mulai menangis untuk meratapi kematian naga ayam. Dia ingin mengubur mayat naga betina, dan dia menangis saat dia menggali kubur. Setelah beberapa saat, dia merasa baunya harum, jadi dia menyelinap. Dia mulai menangis dan makan pada saat yang sama, membuang lubang yang baru saja digali. Dia kemudian melemparkan tulang ayam ke dalam lubang. Kinmu dan Penatua Messenger of the Earth saling memandang di mata, dan mereka bisa melihat keheranan satu sama lain. Apakah itu seni surgawi Rune Api Mars Soverein? Tanya Penatua Messenger of the Earth. Kinmu mengangguk. Meskipun struktur Rune Api Mars Soverein tidak rumit, pencapaian saya sangat tinggi. Rune-Rune saya semakin menyusut, dan sulit bagi orang lain untuk melihat keajaibannya. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth berkata, namun, dia melihatnya dan mempelajarinya. Petik 2. Lagi pula, dia masih bisa melaksanakannya. Petik 2. Kinmu berkata dengan suara rendah, kultifasinya belum sepenuhnya lenyap, masih ada sebagian kecil, dan bagian yang paling penting adalah bahwa pemahaman dan bakatnya terlalu menantang surgawi. Saya menduga. Dia terdiam sesaat dan berkata dengan ekspresi aneh, yang mulia Yu juga merupakan badan penguasa. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth bergumam sejenak, dan dia berkata, tidak apa-apa jika dia tidak memiliki ingatan, hanya saja jangan terlalu bodoh. Itu hanya. Kepalanya tidak terlalu baik, pernahkah Anda melihat seseorang menangis untuk ayam mati sebelumnya, menangis dan memakannya pada saat yang sama? Kinmu memetik seutas jenggot kecil. Sepertinya benar-benar tidak baik, ayo kita cari bumi hitung dulu. Penatua Messenger of the Earth menganggupkan kepalanya dan memanggil Celestial yang mulia Yu. Dia hanya makan setengah ayam dan terlihat malu ketika dia membawa setengah lainnya. Kinmu dan Penatua Messenger of the Earth tidak berdaya. Mereka bertiga naik perahu kecil dan Penatua Messenger of the Earth melambaikan tangannya. Pusaran air hitam muncul dan perahu berlayar ke pusaran air. Pusaran air kemudian menghilang. Yang mulia Yu, mengapa kamu tidak makan lagi? Penatua Messenger of the Earth menatapnya dan bertanya, apakah Anda merasa sedih karena Anda baru saja membakar teman bermain sampai mati dan memakan teman Anda? Aku kenyang. Petik 2. Yang mulia Yu menjawab dengan jujur, aku benar-benar tidak bisa makan lagi, aku ingin makan ketika aku lapar lagi. Petik 2. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berpikir dalam hati, di masa lalu, yang mulia Yu adalah orang yang sangat cerdas, namun sekarang dia konyol. Yang mulia Anda memilikinya untuk membawanya membawa saudara lelaki yang konyol ini. Dia tidak bisa menahan perasaan senang dengan kemalangan orang lain. Surgawi mulia, naga langit surgawi dari saat itu, siapa yang menang? Tanya Kinmu. Penatua Messenger of the Earth ragu-ragu sejenak dan menurunkan topeng iblis di bagian belakang kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu yakin. Pada akhir era Dragon Hunt, ketiga surga langit diklaim sebagai yang asli. Adapun siapa yang menang pada akhirnya, saya tidak tahu. Saya selalu tinggal di Yudu dan jarang pergi ke dunia luar. Ketika tiga langit surgawi bersaing untuk hegemoni, saya juga sakit kepala menuai jiwa-jiwa. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata, Yang mulia Yu pernah menemukan saya dan mengatakan kepada saya bahwa aliansi surga hilang, bahwa Kaisar Langit Yun sudah mati, dan bahwa dia juga siap bersembunyi di pengasingan. Petik dua. Kaisar Langit Yun. Kinmu bertanya, Apakah itu yang mulia Yun mulia? Penatua Messenger of the Earth menganggupkan kepalanya. Kinmu merasakan kepedihan, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, Jika dia tidak masuk surga aliansi, mungkin dia tidak akan mati. Dia dirugikan karena satu kata dari saya, Saya. Itu bukan salahmu. Petik dua. Penatua Messenger of the Earth berkata, Seperti itulah yang mulia Yun. Meskipun ia dinobatkan sebagai yang mulia dan tidak banyak bicara, biasanya ia sangat ramah. Yang mulia Yue pernah berkata bahwa sebelum yang mulia Ling menyarankan untuk mendirikan aliansi surga, bahwa yang mulia Yun sebenarnya berpikir untuk mengumpulkan semua orang yang saleh di dunia untuk masa depan ras. Yun yang mulia surgawi. Dia terdiam sesaat dan menunduk. Dia pernah menyamar sebagai yang mulia Yu dan juga menyamar sebagai Anda dan yang mulia Qin, menggunakan nama Anda untuk menegakkan keadilan. Dia memelihara secerca harapan bagi umat manusia dan ras lain ketika mereka berada dalam kondisi terburuk. Di era Dragon Han, banyak orang mati. Pada saat yang sama, ras manusia dan ras lain hampir tidak bisa hidup lebih lama, jadi dia hanya bisa melakukan itu. Qin Mu pergi Linglung. Hitungan bumi harus tahu surga selestial mana yang menang, bukan. Dia menekan masalah yang ada dalam hatinya dan bertanya. Hitungan bumi tidak akan pernah membicarakannya. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya. Aku pernah bertanya kepadanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, setelah periode kegelapan itu, hitungan bumi menjadi lebih tertekan. Dia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan dan jarang mengganggu urusan dunia luar. Saya juga ingin tahu sisi mana yang merupakan pihak yang menang, tetapi saya belum pernah melihat wajah orang itu di Singgah Sana Kaisar. Petik 2. Qin Mu sedikit terkejut. Belum pernah melihat wajah orang itu. Penatua Messenger of the Earth menganggupkan kepalanya, dan perahu kecil itu berlayar semakin dekat ke bumi kaun. Yang mulia Yu, yang berada di haluan kapal, membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub. Dia melihat kaun bumi yang sangat besar dengan linglung dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Belum pernah terlihat sebelumnya. Petik 2. Wajah Elder Messenger of the Earth tenang, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tenang, semua orang mengatakan bahwa era Dragon Han berakhir 450 ribu tahun yang lalu dan bahwa itu adalah era cahaya merah sesudahnya. He he, mereka tidak pernah berharap bahwa Naga Han tidak pernah berakhir. Era Dragon Han selalu ada. Petik 2. Hati Qin Mu mulai berdenyut. Era Dragon Han selalu ada. Bahkan Dragon Han surgawi-surgawi yang kaun bumi tidak mau menyebutkan dan tidak bernapas sepatah kata pun selalu ada. Itu seperti bayangan besar yang membayangi seluruh era. The Crimson Light, High Emperor, The Founding Emperor dan menuju Eternal Peace saat ini. Langit surgawi itu memiliki banyak hal yang tidak dapat dipahami orang. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth berkata, para dewa kuno dari surga selestial para dewa kuno juga ada di surga selestial itu, para dewa dari ras dan para setengah dewa juga ada di surga selestial itu. Saya benar-benar tidak tahu siapa pemenang terakhirnya. Mari kita bertemu Earth Kaun. Petik 2. Kapal kertas berlayar ke mata ketiga kaun bumi, dan Penatua Messenger of the Earth memarkir perahu kertas. Mereka datang ke Aula Suci di dalam mata. Di Aula Suci, hitungan bumi yang berkali-kali lebih kecil menundukkan kepalanya dan menatap Celestial Yu, yang membawa setengah ayam. Yang Mulia Yu merasa gelisah karena pandangannya, dan dia hanya mengumpulkan keberanian untuk mengangkat setengah ayam di atas kepalanya. Apakah kamu mau makan? Saya melihat bahwa Anda juga lapar. Tatapan kaun bumi melintas, dan dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kasihan, Yang Mulia Yu dari masa lalu telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Anda telah membawanya ke sini untuk mencari jiwa yang hilang itu, apakah saya benar? Kinmu menganggup menunduk. Semoga hitungan bumi tolong sampaikan mantramu dan temukan lokasi jiwa yang hilang itu. Saat itu, aku memberkati dia, jadi bahkan jika kamu tidak bertanya padaku, aku akan membantunya. Petik 2. Kaun bumi membuka mata di jantung alisnya, dan layar cahaya keluar dari mata ketiganya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saya melihat tubuh jasmaninya, saya melihat jiwanya yang hancur melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia yang tak terbatas hanya berkedip-kedip dalam sekejap. Petik 2. Yang Mulia Yu berdiri di layar cahaya dan merasa tidak nyaman. Di luar layar cahaya, dunia melintas dengan cepat. Pegunungan yang megah dan padang pasir yang luas terlintas olehnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak cepat. Setelah beberapa saat, layar cahaya tiba-tiba menunjukkan istana surgawi yang tak tertandingi yang agung, dewa-dewa yang mengjulang tinggi, dan surga celestial yang selamanya ada di siang hari. Istana surgawi di layar cahaya melewati tubuh yang Mulia Yu, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Tiba-tiba, gambar perlahan-lahan melambat dan akhirnya berhenti di depan pintu sebuah istana. Setelah gambar melewati pintu, itu melewati beberapa pavilion dan bangunan, datang ke ruang yang tak terbayangkan setelah melewati beberapa pintu lagi. Gambar itu kemudian putus. Kaun Bumi berkata, jiwanya yang hancur tertekan di Hall of Fragrance, dan segel di aula terlalu kuat, sehingga memotong pandangan saya. Petik 2 Kinmu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, selama kita tahu di mana itu, ada harapan. Petik 2 Penatua Messenger of the Ad memiliki ekspresi suram. Dia mengerutkan kening. Jelas bahwa Hall of Fragrance tidak sesederhana yang dipikirkan Kinmu. Hall of Fragrance adalah salah satu dari 72 ruang tahta. Pengaturan mereka mirip dengan istana selestial. Petik 2 Earth Kaun berkata dengan acu-ta'acu, bahkan praktisi yang kuat dari Numinous Sky Realm tidak bisa masuk, apalagi kamu. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, akan selalu ada jalan. Petik 2 Kaun Bumi bertanya, apakah Anda tahu cara memasuki surga selestial? Apakah Anda tahu di mana letaknya? Kinmu tertegun. Dia memang tidak tahu. Orang lain menyebutnya surga sel surya ekstrateritorial, tetapi di mana surga selestial ini berada, bahkan St. Woodcutter tidak bisa memberikan jawaban. Dari awal hingga akhir, bahkan St. Woodcutter tidak tahu siapa musuh pendiri era Kaisar. Bahkan kesadaran Kaisar Crimson di Tanah Kata Kin tidak tahu siapa musuh era cahaya Crimson itu. Kaun Bumi memandangnya dan berkata, Anda bisa pergi dulu, saya punya hal untuk dibicarakan dengan pejabat resmi. Petik 2 Kinmu berjalan keluar dari Aula Suci dan memasukkan kepalanya. Tiba-tiba, pintu menutup dan menutupnya. Kecil dan misterius, Kinmu menggerutu marah, tetapi tatapannya jatuh pada kapal kertas Penatua kematian tanpa sadar. Di Aula Keramat, Kaun Bumi memandang Penatua Utusan Maut. Jiwanya yang hancur tidak dapat diambil untuk saat ini. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Penatua Utusan Maut terdiam sesaat. Dia adalah kerabat kedua saya, saya perlu melindunginya. Petik 2 Dia seperti kertas putih sekarang. Petik 2 Kaun Bumi berkata, Lebih jauh, dia adalah kertas putih konyol. Jika dia mengikuti kamu, dia akan menjadi orang yang tertutup seperti kamu, dan dia akan mati dengan menyedihkan begitu dia keluar dari Yudhu. Alasan mengapa Anda bisa hidup selama bertahun-tahun adalah bahwa Anda selalu di Yudhu. Jika kamu keluar, kamu pasti sudah lama mati. Jika dia mengikuti Anda, dia akan berakhir seperti Anda. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth memandang diam-diam pada Celestial Yudhu yang sedang menjilati minyak dari jarinya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Aku sudah memikirkannya, dan aku memang tidak cocok untuk membawanya. Saya sedang berpikir untuk mempercayakan dia kepada Yang Muliamu. Petik 2 Kaun Bumi berkata, Untuknya, Apakah kamu tidak takut dia menyesatkan Celestial Yudhu yang tersesat? Petik 2 Tapi setidaknya Yang Mulia Yudhu tidak akan mati. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth berkata, Yang saya khawatirkan adalah Yang Muliamu tidak bersedia membawanya. Meskipun dia berhati hangat dalam menyelamatkan Yang Mulia Yudhu dan membalas dendam padanya dengan semangat yang membara, dia pasti tidak ingin mengurus Celestial Yung Mulia Yudhu. Petik 2 Kaun Bumi menyeringai, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang, ia membawa perahu kecil Anda ke bagian terdalam Yudhu, menyelinap masuk untuk mengunjungi ibunya. Dia akan melakukan kesalahan besar, dan dengan kesalahan ini, dia tidak akan punya pilihan selain membawa beban ini Yang Mulia Yu. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth tertegun, dan dia memuji hitungan Bumi Bijak. Petik 2 Bab 755 banding 755. Kinmu dengan cepat menguasai teknik untuk mengendalikan kapal kertas. Kapal kertas bisa dikatakan sebagai kendaraan terbang tercepat di Yudhu, dan dengan kapal ini, ia bisa mengunjungi ibunya, yang ditekan di Yudhu. Ketika Bumi Hitung dan Yang Mulia Surgawi Anda mengetahuinya, itu sudah terlambat. Dia berdiri di haluan kapal, dan ada kegelapan yang tak ada habisnya. Perahu kecil itu melayang dalam kegelapan dan tampak sangat sepi. Namun, Yudhu tidak sepenuhnya gelap. Ada juga darah yang seperti lava yang mengalir di permukaan kulit Kaun Bumi. Hitungan Bumi terlalu besar, dan kulitnya seperti baju besi yang dibentuk oleh batu yang tak tertahankan. Retakan di antara bebatuan itu seperti garis-garis pembuluh darah di kulitnya. Lava merah api itu seperti darah yang mengalir di sana. Kin Mu mengemudikan perahu kecil untuk mendekat. Dari kejauhan, dia tidak bisa melihat apapun di kulit batu, tetapi ketika dia dekat, dia bisa melihat gunung-gunung berdiri tinggi seperti hutan. Mereka seperti senjata dan sangat kasar. Ada juga monster iblis besar dan dewa iblis yang membawa istana di punggung mereka saat mereka melakukan perjalanan di antara pegunungan. Ada juga banyak im hijau yang mengelilingi istana yang dibawa oleh monster iblis dan dewa iblis. Mereka bertengkar dan melancarkan perang melawan kelompok im lainnya. Darah mengalir dari pembantaian. Im hijau adalah bentuk kehidupan yang unik di yudhu. Fengdu juga memiliki jenis im ini. Mereka memiliki wajah dan taring hijau. Beberapa im tiga sampai lima kali lebih besar dari manusia, tetapi beberapa dari mereka hanya bisa mencapai lutut dan perut mereka. Yang kecil bisa berlari sangat cepat. Di antara im ini, bahkan ada raja im dengan kemampuan yang kuat dan kuat yang bisa menyaingi para dewa. Perang semacam ini bisa dilihat di mana-mana di yudhu, dan bahkan monster iblis dan dewa iblis akan bergabung dalam pertempuran. Monster iblis dan dewa iblis yang membawa istana memiliki kekuatan tanpa batas, tetapi senjata mereka sangat sederhana. Mereka baru saja mematahkan puncak gunung di kulit earth count dan mengayunkannya seperti klop kokoh, menghancurkan semua yang terlihat. Kadang-kadang, Kinmu bahkan bisa melihat beberapa roh primordial dewa berjalan keluar dari istana pada monster iblis dan dewa iblis. Mereka akan mengeluarkan mantra atau melepaskan seni surgawi dan senjata surgawi untuk bertarung dengan musuh di depan mereka. Yudhu sangat lincah. Kinmu tampak bersemangat, dan ketika dia melewati medan perang, dia menghentikan perahunya yang kecil dan berteriak, Dao bersaudara. Kedua pihak yang saat ini berperang dikejutkan oleh suaranya. Im hijau yang tak terhitung jumlahnya menghentikan pertempuran mereka, dan monster iblis di kedua sisi juga buru-buru berhenti. Mereka menopang diri mereka sendiri dengan tongkat dan menatap perahu kecil itu. Roh-roh purba di kedua sisi terbang dan berdiri di langit. Mereka membungkuk ke arah kapal dan berkata, Pejabat resmi. Kita tidak layak disebut saudara Dao. Petik 2. Apakah Soverein resmi di sini untuk membunuh kita? Apakah kaum bumi ingin memakan kita? Dua dewa yang berperang itu tiba-tiba meringkuk bersama dan tersedak air mata mereka. Orang lain juga bertarung seperti ini untuk merebut wilayah. Jadi mengapa ketika tiba giliran kita apakah dia ingin memakan kita? Kinmu buru-buru berkata, Jangan menangis dulu, hitungan bumi tidak ingin memakanmu. Saya di sini hanya untuk menanyakan arah. Setelah saya selesai, saya akan pergi, Anda dapat terus bertarung. Petik 2. Roh-roh primordial dari kedua dewa buru-buru melepaskan satu sama lain. Kinmu bertanya, di mana tempat penjahat berbahaya dijaga? Kedua roh primordial itu menghela nafas lega dan berkata, tepat di Yuloks jadil Lokpas di bawah kaki kaum bumi. Petik 2. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berkata, dalam perjalanan ke sini, saya telah melihat perang di mana-mana, mengapa Yudhu begitu kacau? Kedua roh purba itu saling menatap satu sama lain, dan mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Satu roh primordial berkata dengan hati-hati, bisakah pejabat resmi melupakan apa yang terjadi 22 tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu, orang yang tidak boleh disebutkan namanya berjuang turun dari tanduk sembilan tikungan, menabrak dewa tahu berapa tingkat neraka. Dia membunuh dewa tahu berapa banyak tembakan besar dan memakannya. Kami juga hanya memperjuangkan tanah kami setelah melihat begitu banyak tanah tanpa pemilik, dan juga untuk menyelesaikan dendam lama kami untuk selamanya. Petik 2. Roh primordial lainnya menganggup dengan tergesa-gesa. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya. Ada makhluk mengerikan di Yudhu. Kinmu bingung saat dia pergi. Kedua dewa itu melihat perahu kecil itu berlayar, hanya pada saat itulah mereka merasa nyaman. Aneh, mengapa pejabat resmi harus meminta kita untuk petunjuk? Dia adalah Raja Suci yang baik hati, setara dengan surga, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu kunci pas jade milik Yudhu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu Tuhan kecil dari Yudhu? Petik 2. Siapa peduli? Mati. Aku akan menghargai 30 gadis cantik bagi siapapun yang membunuh itu di sisi lain. Petik 2. Bagiku untuk memperlakukanmu sebagai saudara ketika aku masih hidup, namun kamu berani menggoda adik iparmu. Singkirkan ini bersamaku. Petik 2. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Kinmu berlayar turun tubuh kaum bumi, dan semakin rendah dia pergi, semakin padat kisetan Yudhu itu. Sifat iblis juga menjadi semakin kuat. Apa yang dilihatnya di jalan membuat jantungnya berdebar kencang. Ada perang di mana-mana, dan orang-orang bertempur dari siang ke malam. Ada juga jiwa yang sangat kuat dan menakutkan yang menciptakan kekacauan dan menjarah di mana-mana. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya dari Yudhu 22 tahun yang lalu pasti telah melakukan banyak kejahatan dan membunuh banyak sekali tembakan besar. Hanya dengan begitu dia bisa menciptakan kekacauan besar di Yudhu hingga saat ini masih belum padam. Petik 2. Kinmu merasa khawatir. Sepertinya air di Yudhu juga sangat dalam, ada bakat yang tersembunyi di mana-mana. Petik 2. Kaun bumi masih memiliki banyak kota kuno di tubuhnya, dan ada lampu. Dewa ditempatkan di sana. Ada juga kota-kota yang mengambang di langit yang gelap, dengan rantai yang menghubungkan mereka dengan tanah. Kota-kota ini membentuk formasi dan terlihat sangat berbahaya. Kinmu tampak tetapi tidak mendekat. Dia berpikir dalam hati, itu pasti tempat luli dan surga sel surya ekstrateritorial ditempatkan, tidaklah bijaksana untuk mendekat. Setelah terbang jauh, ia melihat kota-kota Dewa Bobrok di langit. Ada reruntuhan hitam pekat dari kota-kota yang ditumbuk ke tanah, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana di kota-kota ini. Dari luka-luka itu, mereka tampaknya telah digigit oleh binatang buas yang besar dan ganas. Sebuah celah besar membentang di depan matanya, dan itu seperti tembok kota besi hitam yang menghalangi dindingnya. Kinmu berencana untuk mengambil jalan memutar ketika dia tiba-tiba terpana. Di dinding yang megah ada jejak tangan yang menakutkan untuk dilihat. Jejak tangannya sangat besar, dan jari-jarinya seperti gunung menabrak tembok kota. Itu benar-benar lima jari seperti gunung. Ada juga jejak tangan dan bekas yang ditinggalkan oleh banyak dewa yang dihancurkan di tembok kota. Tulang dewa iblis tersebar di mana-mana di tanah, dan senjata yang patah menumpuk seperti gunung. Setelah beberapa saat, Kinmu menghentikan kapal kecil di luar gerbang kota. Menara kota yang mengjulang tinggi dan tembok kota hancur berkeping-keping, dan ada lubang besar seukuran manusia di dinding dan gerbang. Dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak boleh disebutkan namanya memiliki tubuh yang gemuk, tetapi ia sangat biadab. Kekuatan tubuh jasmaninya berada di luar imajinasi. Perahu kecil itu berlayar melalui lubang ini dan sampai ke sebuah jalan kosong. Kemuliaan bekas celah itu tidak bisa dilihat lagi karena semuanya telah hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Kinmu datang ke tengah celah, dan dia melihat puluhan ribu kerangka berdiri di sana di sekitar lingkaran besar. Kerangka dewa-dewa ini semuanya dimiringkan ke arah pusat lingkaran, seolah-olah ada daya tarik besar menghisap tubuh mereka, tetapi mereka melawan kekuatan. Kinmu memindahkan perahu kecil ke pusat lingkaran, dan di tengah lingkaran ada dua jejak kaki besar. Dia menghentikan perahu kecil di atas langit. Kinmu berdiri di atas kapal dan melihat ke sekeliling kerangka. Tengkorak putih ini pasti datang menyerang setelah orang yang tidak boleh disebutkan namanya menerobos kota. Dan pada saat itu, orang yang tidak boleh disebutkan namanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Ah, ah, ah. Kinmu membuka mulutnya dan menoleh untuk berteriak pada kerangka di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, mereka seharusnya tidak terbunuh oleh gelombang suara. Harus. Dia menoleh dan menarik napas dalam-dalam. Dia menganggup dan berkata, itu benar, persis seperti ini. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya tiba-tiba menyedot roh-roh purba dari semua dewa ini dan memakannya dengan bersih. Menelan puluhan ribu dewa dalam satu mulut, ganas, benar-benar ganas. Petik 2. Perahu kecil berlayar keluar dari celah dan terus maju. Itu datang ketikungan kaki Kaun Bumi dan ada rantai yang menghubungkan kota-kota di sini. Kinmu berlayar melalui gerbang yang mengjulang dan baru saat itulah dia menyadari ada surga dan bumi di sini. Istana di sini sangat luas dan mereka membentang terus-menerus. Ada kota-kota di kota-kota di sini tetapi mereka semua berubah menjadi reruntuhan. Ki iblis padat dan hanya beberapa im hijau yang tinggal di sini. Mereka sangat takut pada manusia dan ketika mereka melihat kapal kecilnya mereka akan berubah menjadi gumpalan asap hitam menghilang. Kinmu memiliki ekspresi aneh dan dia dengan cepat pindah dari gerbang ini. Mengangkat kepalanya dia melihat gerbang ini juga telah dihancurkan. Mencari di tanah dia akhirnya melihat kata-kata di pintu yang rusak dan dia menarik nafas dingin. Gerbang Surgawi Selatan ini adalah istana selestial. Pikirannya bergetar hebat dan dia menenangkan diri. Dia terbang sekali lagi dan terbang melewati jade pavilion dan jade pool. Jade pool dikeringkan seolah-olah seseorang telah meminumnya dalam satu suap sementara tahap eksekusi dewa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Ibu kota Giyok juga hancur dan Numinous Sky Hall memiliki lubang besar di dalamnya. Tahta kaisar ditarik keluar dan terjepit oleh beberapa pantat besar. Itu tertanam ke tanah ibu kota jade. Jiwa dengan hak untuk hidup di istana selestial adalah praktisi yang kuat di alam kaisar tahta sebelum mereka mati atau mereka berada di alam langit Numinous. Untuk membiarkan orang yang tidak boleh disebutkan namanya untuk menghancurkan tempat ini sedemikian rupa, Tuhan di sini pasti telah dibunuh oleh orang jahat itu. Setelah meninggalkan istana selestial ini, dia semakin takjub. Yudhu 22 tahun yang lalu tampaknya telah menderita bencana besar. Semua makhluk hidup yang tinggal di sini menderita pembantaian orang yang tidak boleh disebutkan namanya, menderita banyak korban. Hitungan bumi dan yang mulia surgawi Anda masih mencatat perbuatan saya di sebuah buku kecil. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya adalah orang yang benar-benar jahat, namun mereka tidak pernah menyebutkannya sama sekali. Hati Kinmu penuh dendam. Dia datang ke kaki kaum bumi, dan tempat ini sudah berubah menjadi reruntuhan medan perang. Kinmu melihat ke atas, dan hatinya melonjak. Medan perang ini sangat luas, dan bahkan penglihatannya tidak bisa melihat perbatasan. Yang bisa dia lihat hanyalah sinar matahari, dan itu adalah sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh para praktisi seni surgawi yang hebat. Setiap sinar matahari memiliki panjang 10 ribu mil dan memberikan keindahan yang mencengkeram hati. Tanahnya sangat datar, dan tidak ada gunung atau sungai yang terlihat. Ada jejak tangan dan jejak tangan di mana-mana di langit, dan jejak itu sebenarnya tidak bisa kembali normal bahkan setelah 20 tahun. Jelas bahwa pertempuran di sini jauh lebih menakutkan dan menakutkan daripada pertempuran di tempat lain. Mungkinkah arwah para praktisi kaisar tahta mengepung dan melawan orang yang tidak boleh disebutkan namanya di sini? Hati Kinmu melompat. Dia dengan hati-hati berlayar melalui medan perang ini dan menghindari seni surgawi yang bercahaya itu. Dia semakin takjub ketika melihat mereka. Tingkat keparahan pertempuran ini berada di luar imajinasi, dan para dewa dan setan yang dimobilisasi mungkin jumlah yang menakutkan. Namun dia melihat jejak kaki orang yang tidak boleh disebutkan namanya di perbatasan medan perang. Jejak kakinya sangat dalam dan sangat gemuk. Jelaslah bahwa pertempuran ini tidak membunuh orang yang tidak boleh disebutkan namanya, dan sebaliknya, dia telah berjuang keluar. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya adalah pemenang terakhir. Masih ada keberadaan yang menakutkan di Yudhu. Kinmu menarik napas panjang dan berpikir pada dirinya sendiri, saya harus berhati-hati dengan kata-kata saya jika saya menyinggung praktisi kuat yang menakutkan di Yudhu. Itu benar, seperti yang dikatakan kepala desa, kamu tidak pernah salah dengan bersikap terlalu sopan. Dia datang ke tempat kaum bumi berdiri, dan sifat iblis di sini padat dan sangat menakutkan. Namun, sifat iblis dan ibliski berkumpul untuk membentuk tanah di bawah kaki kaum bumi. Perahu kecil itu meninggalkan kaki kaum bumi, dan dia langsung melihat sebuah kota yang megah dan luas dalam warna hitam, dan sepertinya itu terbuat dari batu giok hitam. Seluruh kota tampaknya menjadi satu, dan dia tidak dapat menemukan koneksi antara batu giok. Tempat ini seharusnya adalah Yudhus Jadel Lokpas. Kinmu memindahkan perahu kecil untuk terbang dan mencoba terbang melintasi dinding untuk memasuki celah. Namun, ketika kapal itu terbang, dinding batu giok hitam juga terbang, dan tidak peduli seberapa cepat kapal kecil itu terbang, ia tidak akan pernah bisa terbang melewati tembok kota untuk memasuki celah. Kinmu mencoba untuk waktu yang lama sebelum mencari gerbang kota di sepanjang tembok kota dengan patuh. Dia tidak tahu berapa lama kemudian ketika dia akhirnya menemukan gerbang kota Jadel Lokpas. Di luar gerbang kota, dua dewa iblis menjaga di sana dengan kapak di tangan mereka. Ketika mereka melihat kapal kertas itu melayang, mereka akan membungkuk ketika mereka melihat seorang pemuda bukannya penatua messenger of the earth di atas kapal. Mereka tidak bisa tidak bingung. Salah satu dewa iblis bertanya, anak siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Jadel Lokpas? Mengapa Anda memiliki Saint King yang baik hati yang setara dengan perahu surga? Petik 2 Kinmu buru-buru berkata, Dewa tinggi, aku Kinmu Kin Feng Ching, aku di sini untuk mengunjungi ibuku. Petik 2 Bab 756 banding 756 Kedua dewa iblis itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan malas, Anda di sini untuk mengunjungi ibumu. Apakah Anda memiliki paspor? Kinmu menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Petik 2 Dewa iblis lainnya melihat sekeliling, dan dia merendahkan suaranya. Apakah kamu punya bling-bling? Kinmu bingung. Apa itu bling-bling? Bagaimana kabarmu begitu padat? Bling-bling berarti harta alami, hal-hal yang layak untuk dilihat. Petik 2 Dewa iblis itu memarahi, ini adalah tempat yang menjaga bahaya besar dan kejahatan besar, tetapi Anda tidak memiliki paspor atau barang berharga apapun untuk menyuap kami, apakah Anda benar-benar ingin masuk? Kenapa kamu tidak pergi saja? Petik 2 Kinmu buru-buru tersenyum dan berkata, saya punya beberapa harta, bagaimana perahu Raja Suci Surgawi ini setara dengan surga? Bisakah saya menggunakan kapal ini untuk bertukar kesempatan masuk ke dalam celah? Petik 2 Dewa iblis itu mencibir dan berkata, untuk apa butuh perahu? Kami juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dewa iblis lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika dia melihat perahu ini. Dia buru-buru menghentikannya dan tersenyum meminta maaf kepada Kinmu. Dia hanya bercanda denganmu, kamu bisa masuk. Petik 2 Kinmu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke Jadelokpas. Apakah kamu lelah hidup? Suara-suara dari kedua Dewa iblis itu datang dari belakang. Itu Raja Suci yang baik hati yang setara dengan perahu surga. Apakah dia pernah meminjamkan kapalnya kepada orang lain? Orang ini bernama Qin Fengqing harus menjadi ajudan Raja Suci yang dipercaya untuk memiliki kapalnya. Jika Anda mengusirnya dan dia mengeluh kepada Sainli King, Anda dan saya akan berada dalam kesulitan. Saudaraku masih perseptif, aku ceroboh. Apa hubungan pemuda ini dengan Sainli King? Untuk dapat bahkan meminjam kapalnya, ia harus memiliki latar belakang yang cukup. Petik 2 Dia kemungkinan besar adalah tamu dari surga celestial. Tunggu sebentar, siapa namanya lagi? Saya hanya memikirkan bagaimana memeras uang darinya dan tidak mendengar dengan jelas. Petik 2 Kedua Dewa Setan saling memandang dengan cemas. Salah satu Dewa Setan menantang dirinya dan memanggil Qin Mu kembali. Hei kamu, tolong berhenti sejenak, apa yang kamu katakan namamu? Bisakah Anda mengulanginya sekali lagi? Qin Mu menoleh ke belakang dan senyumnya sangat cerah. Dewa Tinggi, nama saya Qin Mu Qin Feng Ching. Petik 2 Pikiran kedua Dewa itu meledak. Mereka memandangnya berjalan ke Jade Lokpas. Pada saat ini, dua Dewa Iblis lain datang untuk mengambil alih giliran kerja mereka dan mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum. Seseorang telah datang ke Jade Lokpas, saudara-saudara senior, apakah kamu sudah memeriksa orang ini? Kedua Dewa itu berdiri tercengang. Dewa Iblis yang datang untuk mengambil alih kerutan dan bisa mencium bau busuk ketika mereka berjalan ke depan. Mereka memastikannya dengan air di bawah kaki mereka. Qin. Salah satu dari mereka tergagap. Qin, Qin, Qin. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya kembali. Suara mereka menjadi sangat jelas dan tajam. Ini buruk. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya kembali, dan dia telah menerobos masuk ke Jade Lokpas. Siap-siap, siap-siap. Cepat beritahu para Dewa di mana-mana. Orang yang tidak boleh disebutkan namanya kembali untuk menjemput ibunya. Di Jade Lokpas, Qinmu mendengar teriakan datang dari belakang dan tercengang. Dia menoleh ke belakang, dan ketika keempat Dewa Iblis melihat dia melihat ke belakang, ketakutan melanda hati mereka. Dengan beberapa benturan, keempat Dewa Setan pingsan. Yang tidak harus disebutkan namanya. Mungkinkah itu aku? Qinmu terdiam dan tertawa. Dia hanya menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berpikir pada dirinya sendiri, 22 tahun yang lalu. Dalam hal ini, saya berumur 22 tahun sekarang. Kepala desa bilang aku 22 sementara nenek bilang aku 21. Sekarang kita akhirnya punya jawaban, mereka tidak perlu bertarung lagi. Hei, kalian berempat. Dia berteriak dan memperingatkan mereka karena kebaikan. Apakah kalian tidak melarikan diri? Apakah anda mungkin menunggu saya untuk makan? Kempat Dewa Iblis yang pingsan segera membalik diri mereka dan menghilang setelah berubah menjadi empat sinar cahaya Iblis. Nama adikku yang tidak menyenangkan sebenarnya sangat kuat. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Perjalanan ke Jadelok pas kali ini menjadi sangat lancar juga di luar harapannya. Pemukulan drum datang dari celah dan membunuh aura ada di udara. Dia bisa segera merasakan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah, jadi jelas bahwa sejumlah besar tentara dan kavaleri ditempatkan di sana. Mereka memiliki keamanan yang ketat jika keberadaan yang dijaga di dalam melarikan diri. Kinmu menenangkan diri dan diam-diam melepas daun willow yang menutupi jantung alisnya. Dia berkata dengan suara rendah, Saudaraku, aku di sini untuk mengunjungi ibu. Rongga matanya tiba-tiba menjadi merah dan dia menunjukkan senyum hangat. Kamu pernah bertemu ibu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ibu menggendongmu dan menciummu sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menggendong atau menciumku. Jika bukan karena kesalahan besar Anda, saya tidak akan bisa bertemu ayah dan ibu. Di mata ketiga di jantung alisnya, bayi berkepala besar, aneh duduk di sana dan menatap langit. Heaven Duque dan Crimson Emperor tidak bisa tidak menjadi gugup. Klon surga Duque berteriak, Kin Feng, Kinmu, apa yang kamu coba lakukan? Jangan gegabuh. Petik 2 Suara Kinmu terdengar, siapa yang tidak ingin bahagia di bawah lutut orang tua mereka ketika mereka masih muda? Siapa yang tidak ingin orang tua menemani mereka ketika mereka masih muda, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya? Saudaraku, aku di sini untuk melihat ibu, kamu harus menebusnya untukku. Hari ini, tubuhnya bergetar dan suaranya sedikit serak. Aku perlu meminjam kekuatanmu, Saudaraku. Saya tidak bisa mengendalikan sifat iblis, tetapi Anda bisa. Anda tidak dapat mengendalikan seni surgawi, tetapi saya bisa. Saudaraku, Kin Feng Ching, keluar. Klon surga Duque dan kesadaran Crimson Emperor memarahi dengan marah, jangan sembrono. Di atas tanah, langit bergetar dan kesadaran Kinmu menembus langit. Saudaraku, mari kita bergabung menjadi satu, mari kita bertemu ibu. Bayi berkepala besar itu bergegas ke langit dan terbang keluar. Jangan. Klon Duque surga dan kesadaran Crimson Emperor terbang keluar dari langit untuk tiba-tiba melihat segel itu menguat. Itu Kinmu menutupi daun willow dan menyegel mereka di segel kata Kin. Keduanya mendarat di tanah, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Kinmu ini, dia tidak bisa mengendalikan sifat iblis sama sekali, dia tidak bisa mengendalikan Kin Feng Ching. Klon surga Duque marah, dan dia berjalan ke sana kemari dengan cemas. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Buddha di udara. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, Buddha tua, cepat bangun, sesuatu yang besar terjadi. Sang Buddha tertidur dan tidak bisa mendengar kata-katanya. Buddha tua ini, apakah dia di sini untuk menekan Kin Feng Ching atau tidur? Kesadaran Kaisar Crimson juga marah. Tubuh Kinmu bergetar, dan tubuhnya yang jasmani melebar langkah demi langkah, lengannya mulai tumbuh. Pada saat yang sama, dua leher lainnya tumbuh. Dia memiliki enam bahu dan enam lengan yang memegang tiga kepala. Salah satu kepala tiba-tiba berubah dengan cepat dan berubah menjadi seperti anak kecil. Kinmu langsung merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir keluar. Kekuatan semacam itu bukan dari membuka istana surgawi. Meningkatkan rana seseorang tidak bisa memberikan kekuatan seperti itu, ini adalah kekuatan hukum, hukum Yudu. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, kekuatan Yudus Dao. Dia seperti dewa kuno yang lahir dari surga dan bumi, seperti dewa setengah yang semakin kuat saat dia tumbuh. Dia memiliki keunggulan dewa kuno dan setengah dewa. Adik laki-laki, biarkan aku mengendalikan kekuatan, dan kau bisa mengendalikan hukum. Bayi itu mengeluarkan suara kekanak-kanakan. Kinmu merasakan kekuatan mengalir ke tubuh jasmani seperti lautan, dan tubuhnya melebar sekali lagi. Ototnya terus melotot, dan semua jenis grit Dao Yudu berubah menjadi informasi yang tak terhitung jumlahnya. Informasi itu membanjiri benaknya, membuatnya mengerti tanpa penjelasan apapun. Bayi berkepala besar yang diubah oleh Kin Feng Qing mengendalikan sifat iblis sementara ia mengendalikan kekuatan dan hukum. Dia tumbuh semakin tinggi sampai dia mencapai awan. Dia setinggi gunung. Ci! Kinmu merobek daun willow lagi, dan di tanah Kin kata sekarang, surga Duque dan Kaisar Crimson bisa melihat dunia di luar. Segel sudah menjadi sangat tipis, dan Crimson Emperor mencoba menerobos Segel. Clone Heaven Duque menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan repot-repot mencoba melarikan diri, kamu tidak bisa. Kinmu dan Kin Feng Qing memiliki kekuatan gabungan, dan mereka telah sepenuhnya menguasai kekuatan Putra Yudu. Alasan dia membuka Segel adalah bahwa, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia tidak perlu takut kita ikut campur. Petik 2 Kesadaran Kaisar Crimson terbang ke langit, dan dia melihat bahwa Segel itu memang menjadi sangat tebal. Tidak ada kemungkinan menerobos. Akui saja kekalahan. Petik 2 Heaven Duque menghela nafas. Kami hanya bisa berharapkinmu masih rasional dan tidak dikendalikan oleh saudaranya. Petik 2 Di celah itu, pasukan dewa yang menjaga jadelok pas mengeluarkan aura keras, dan mereka berdiri di menara tinggi. Dengan busur dan panah di tangan mereka dan tatapan tajam mereka, mereka menunggu dengan ketat. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang berat terdengar saat tanah dan gunung bergetar. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahi para dewa. Jangan takut. Seorang jenderal iblis sangat menakjubkan dan memiliki sikap yang luar biasa. Kultivasinya sangat tinggi, dan jelas dia adalah jenderal di sini. Dia menjaga tempat ini di bawah perintah Red Kaun, dan dia berteriak, jangan takut. Kaun Bumi telah menyegelnya selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika dia menerobos segel sekarang, dia paling tidak akan memiliki kemampuannya dari 20 tahun yang lalu. Dengan harta yang diberikan Kaun Bumi kepada kita, kita tidak perlu takut padanya. Petik 2 Dia berteriak, kami, pasukan jadelok pas tidak pernah takut dengan son of yudu. Dia ada di sini, tangkap dia. Petik 2 Pada saat ini, dia melihat dewa berkepala tiga dan enam bersenjata berjalan, dan dia ditutupi tanda-tanda yudu. Tanda-tanda itu tampaknya telah berubah menjadi grid down of yudu dan menandai diri mereka pada kulit dewa ini. Dia menumbuhkan tiga kepala, satu adalah anak kecil, dan dua lainnya adalah anak muda. Di antara dua kepala ini, satu memiliki tatapan dingin dan tenang sementara yang lainnya memiliki tatapan yang hangat dan bersemangat. Dewa jenderal itu memiliki tatapan bingung, dan sudut matanya berkedut keras. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Ketika dia tidak tahu seni surgawi, kita masih bisa bertarung, tapi sekarang pencapaiannya dalam seni surgawi yudu lebih tinggi daripada kita di sini. Kita sudah selesai. Petik 2 Kinmu berkepala tiga dan enam tangan berjalan di depan kam dewa dan melihat para prajurit dewa itu. Kin Fengqing menoleh dan mengjilat bibirnya dengan gembira. Adik laki-laki, dengan metodemu, kamu benar-benar bisa melahap di sini dengan satu mulut. Selama Anda menikmati rasa dari hal-hal kecil yang lezat ini, Anda akan mendambakannya dan suka memakannya. Mereka sangat menyegarkan. Kinmu tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya di sini untuk mengunjungi ibu saya, jika Anda tidak menghalangi saya, Anda tidak akan mati. Semoga dao bersaudara membiarkan saya lewat. Petik 2 Tubuh jenderal iblis itu membeku, dan dia memiliki suara yang kasar. Aku menjaga tempat ini di bawah perintah Redkaun. Ledakan Kinmu tiba-tiba meledak dan dieksekusi seni bela diri jalur surgawi dalam sekejap. Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga dilepaskan, dan telapak tangan, kepalan tangan, mudra, dan jari-jari yang seperti gunung menghujani sekitarnya. Tanah dan langit hancur, dan sebuah jurang besar diciptakan. Jenderal dewa iblis itu memandangi jurang di depan kam, dan matanya berkedut marah. Ukuran jurang itu persis sama dengan kam dewa. Yang juga berarti bahwa jika serangan Kinmu mendarat pada mereka, dia bisa menghapus semua orang dengan segera. Anak Yudu, tolong, jenderal setan itu mengulurkan tangannya. Kinmu berjalan dua langkah sebelum berhenti. Butir-butir keringat dingin mengalir di dahi jenderal dewa iblis. Kinmu berkata, saya tidak tahu jalannya, saya butuh panduan, tolong. Petik 2. Jenderal dewa iblis itu mengertakkan gigi dan terbang keluar dari kam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya pribadi akan memimpin jalan untuk anak yudu. Kinmu mengucapkan terima kasih. Jenderal dewa iblis itu menguatkan dirinya untuk memimpin jalan di depan. Dia merasakan tatapan yang terus menatap lehernya, jadi dia berbalik diam-diam untuk melihatnya. Dia melihat bayi gemuk itu meneteskan air liur saat dia menatapnya. Betapa gemuk dan lembut, he he. Saudaraku, biarkan aku mengjilat, aku tidak akan memakannya, hanya rasa. Di yudu, istana surgawi kuno yang tak tertandingi bergemuruh ketika keberadaan yang sangat kuat terbangun satu per satu. Anak yudu kembali lagi. Dulu bumi kaun yang membuat keputusan untuk melindungi hidupnya dengan mengasingkannya, dia masih berani kembali. Jika kita membunuhnya kali ini, hitungan bumi tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Pergi ke jade lokpas dan balas dendam kami. Yudu, di tubuh art kaun, seberkas cahaya mengalir, dan mereka membawa aura yang meluap menuju jade lokpas. Seluruh yudu menjadi hidup saat ini. Di mata kaun bumi, penatua messenger of the earth memandang keributan di bawah dan merasakan aura kuno. Dia merasa gelisah dan berkata, hitungan bumi, haruskah kita ikut campur? Aku takut yang muliamu tidak akan bisa memblokir mereka. Petik 2. Dia adalah kaun bumi yang lain. Petik 2. Suara earth kaun datang dari Aula. Bagaimana bumi bisa dihitung tanpa pengekangan tidak dapat memblokir mereka? Hati penatua maut bergetar sedikit. Bab 757 banding 757. Earth kaun tanpa batasan. Penatua messenger of the earth tahu bahwa kaun bumi adalah dewa yang lahir dari surga dan bumi. Banyak dari tindakannya harus dikendalikan oleh aturan yudu, aturan yang tidak bisa dilampaui. Bahkan pertumbuhannya harus dimasukkan dalam sistem yudu, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari aturan Great Dao of Yudu. Dia adalah citra Dao Yudu, dan meskipun dia memiliki kesadaran dan pikirannya sendiri, tindakannya tidak dapat melepaskan diri dari kategori dari Great Dao of Yudu. Namun, anak kecil yang lahir di yudu itu berbeda. Dia adalah bentuk kehidupan pertama di yudu yang lahir dari rahim. Dia berbeda dari earth kaun dan juga berbeda dari im, monster, dan dewa iblis yudu yang secara alami terbentuk di yudu. Petik 2. Suara earth kaun datang dari Aula suci, dan penatua messenger of the earth berbalik untuk melihatnya. Yang mulia yudu duduk di pintu masuk aula dan menggigit separuh ayamnya yang lain. Dia seperti aku, diberkati oleh hukum dao besar yudu ketika dia lahir. Pada saat itu, saya bahkan berpikir akan memiliki adik lelaki. Petik 2. Aku hanya tahu itu tidak terjadi sesudahnya. Petik 2. Mata ketiga kaun bumi bersinar cerah dan menyegel kata-kata mereka di dalam mata sehingga tidak akan bepergian keluar. Pertumbuhan lelaki kecil itu mencengangkan, dan karena dia adalah makhluk hidup setelah awal langit dan bumi, dia tidak berada di bawah kendali dao besar yudu. Dia hanya makan siapapun yang dia inginkan, dia hanya mengalahkan siapapun yang dia inginkan. Petik 2. Meskipun Qin Fengqing berhenti tanpa kejahatan, Art Kaun tampaknya menikmatinya karena alasan tertentu. Qin Fengqing seperti kaun bumi kecil. Jika dia tumbuh, dia akan menjadi hitungan bumi besar yang akan melakukan banyak kejahatan, sehingga kaun bumi tidak punya pilihan selain untuk menyegel dan menekannya, mengasingkannya ke dunia luar. Apa yang lebih aneh adalah bahwa Qin Fengqing, yang ditekan dan diasingkan, berubah menjadi Qin Mu. Qin Fengqing awalnya tidak di bawah kendali Great Dao of Yudhu, dan ketika datang ke sisi Qin Mu, ia telah benar-benar melepaskan diri dari hukum Great Dao of Yudhu, mengembangkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang ada di luar Yudhu. Yang mulia Yu, yang saat ini sedang makan ayam, melihat keluar dari aula dan melihat bahwa Dewa dengan tanduk banteng dan kepala harimau itu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia jelas bingung bagaimana Qin Mu bisa melepaskan diri dari hukum Dao besar Yudhu. Segel saya mengubahnya menjadi orang biasa yang tidak bisa berkultivasi, namun kesadaran kedua lahir dari tubuh itu. Dia melalui pengalaman yang menantang dan entah bagaimana berhasil meraih meterai saya dan mengolah pencapaian dengan tubuh jasmani yang tidak mungkin untuk diolah. Petik 2 Artkaun berkata dengan ekspresi aneh, kesadaran pertama adalah Qin Feng Qing lahir dari sifat Iblis Yudhu. Dia seperti dewa kuno, setengah dewa, dan juga makhluk hidup setelah awal. Kesadaran kedua adalah Qin Mu, bentuk kehidupan setelah awal dari awal sampai akhir, namun dia paling mengejutkan saya. Petik 2 Di bawah keributan Qin Mu, Qin Feng Qing juga hampir menembus segel bumi Kaun beberapa kali. Akibatnya, hitungan bumi harus datang dan memperbaiki hal-hal dua hingga tiga kali. Dan karena dia mengerti, itu sebabnya orang dengan harapan terbesar untuk Qin Mu Qin Feng Qing sebenarnya adalah Kaun Bumi. Dia ingin menemukan cara untuk melepaskan diri dari pengekangannya dari Qin Mu. Dia mengatakan Qin Mu adalah Kaun Bumi yang tidak terkendali bukan berlebihan. Di mata Kaun Bumi, Qin Feng Qing dan Qin Mu adalah orang yang sama. Mereka bukan saudara laki-laki, meskipun bagi mereka mereka adalah kakak laki-laki. Adik laki-laki merasa bahwa kakak laki-laki itu penuh dengan kejahatan, dan kakak laki-laki itu merasa bahwa adik lelaki itu penuh dengan trik-trik nakal. Untuk melepaskan diri dari pengekangan saya, saya mencoba banyak cara, tetapi semuanya gagal. Ini kesempatan saya. Petik 2 Pandangan Earth Kaun sangat dalam, dan ketika Yang Mulia Yu memandangi, dia merasa bahwa tiga matanya adalah tiga jurang yang tidak bisa diukur. Riak sesekali akan terbentuk. Jadi Lok Pas. Jenderal Dewa Iblis itu membawa Qin Mu yang berkepala tiga dan enam tangan ke dalam celah saat butir-butir keringat dingin terus menetes ke dahinya. Itu karena dia merasa sangat tidak nyaman dari Qin Feng Qing, yang terus menatap kepala dan lehernya. Sebuah bayangan terus muncul di benaknya, dan itulah pemandangan bayi besar ini menggigit kepalanya. Bagaimana saya memanggil Dao Saudara? Salah satu kepala Qin Mu mengamati sekeliling, dan kepala lainnya berbicara dengannya dengan ramah. Kunci Jade Yudu lewati jiwa kiri, Mokimi. Petik 2 Mata Jenderal Dewa Iblis itu berkedut, dan dia berpikir, di masa lalu, anak Yudu tidak memiliki kebiasaan ini. Di masa lalu, dia hanya makan tanpa mengatakan apa-apa. Sekarang dia telah menjadi sopan, dia akan bertanya nama sebelum dia makan. Ada apa di sana? Qin Mu menunjuk ke tablet batu hitam dan bertanya dengan sopan. Guardian Sol Kiri Mokimi melihat ke tablet batu hitam dan berkata, ini adalah monumen penindasan jiwa, juga dikenal sebagai monumen kebajikan Helphire. Mereka dibuat dari gigi yang jatuh dari bumi kaun, dan mereka digunakan untuk menekan kejahatan di sini. Orang-orang dengan kebajikan besar tidak akan ditekan, tetapi mereka yang memiliki dosa besar akan menderita dari api neraka di sini. Mereka juga tidak bisa melepaskan kekuatan sihir mereka, dan rasa sakitnya akan berlipat ganda. Petik 2 Qin Mu melihat kekejauhan dan melihat bahwa monumen kebakaran Helphire di sini seperti hutan. Ada satu setiap 300 meter, dan ada banyak dari mereka. Hitungan bumi memiliki begitu banyak gigi. Dia tertegun dan berbisik pelan, mungkinkah gigi earth kaun telah dirusak oleh seseorang. Qin Feng Qing berkata dengan penuh semangat, gigi kaun bumi hitam, gigiku putih. Lihat-lihat. Dia membuka mulutnya dan mengungkapkan mulutnya yang penuh dengan gigi setajam silet yang berkilau dengan kilatan dingin. Tatapannya berbinar ketika dia berkata, Mokimi, datang padaku dan perhatikan lebih dekat. Petik 2 Guardian Sol Kiri Mokimi tersandung, dan dia membawanya ke hutan yang dibentuk oleh Monumen Kebenaran Helphire. Jumlah tablet batu di sini di luar imajinasi Qin Mu, dan dia masih belum berjalan sampai akhir setelah sekian lama. Tablet batu ada dalam puluhan ribu, berapa banyak gigi yang harus kaun bumi harus tempah sehingga banyak tablet batu. Left Sol Guardian melirik Qin Mu dan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa begitu keberadaan yang sangat jahat ini memasuki hutan monumen, dia akan ditekan oleh Monumen Kebajikan Helphire Kaun Bumi. Dengan api neraka di tubuhnya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Namun Qin Mu berjalan ke hutan tanpa terjadi apa-apa sama sekali. Selain itu, bayi berkepala besar itu masih mengisap api neraka dengan penuh semangat, dan api neraka itu melayang seperti mi ke dalam mulutnya. Dia memukul bibirnya dengan puas. Apakah orang ini punya kelemahan sama sekali? Ketakutan merayap di hatinya. Tiba-tiba, ada seseorang berjalan dengan susah payah di hutan monumen di depan, dan itu adalah jiwa yang dikelilingi oleh api neraka. Wajahnya terdistorsi dalam nyala api, dan mulutnya, rongga mata, dan telinga semuanya menjadi lubang hitam. Dia tampak menangis kesakitan. Ini adalah Raja Surgawi Yuan. Petik 2 Lev Sol Guardian berkata, Raja Surgawi Yuan adalah dewa dari sejuta tahun yang lalu. Dia adalah jenderal pengawal hutan bulu Surgawi Nagahan Surgawi. Dia adalah dewa yang bertanggung jawab atas penerbangan. Dia awalnya seekor merak besar yang lahir dari surga dan bumi, tetapi karena dia suka menelan setengah dewa dan bentuk kehidupan yang lemah, dia bisa makan satu juta orang dengan satu mulut dan dengan demikian, dia melakukan dosa besar. Itulah sebabnya dia ditekan di jadil Lokpas setelah kematiannya, dan mengapa dia harus berjalan di hutan monumen siang dan malam. Dia telah menderita api neraka selama sejuta tahun. Dia terus berjalan di hutan, tetapi tidak peduli berapa tahun dia berjalan, dia tidak akan pernah bisa keluar sampai hari dosanya benar-benar habis. Apa yang akan menyambutnya saat itu adalah menelan kaum bumi. Setelah dia mengatakan itu, dia melirik Kinmu. Kinmu berkata dengan hormat, hitungan bumi adil dalam hadiah dan hukumannya, dia tidak memihak. Hal ini diselesaikan dengan indah. Lev Sol Guardian berpikir pada dirinya sendiri, kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan, jadi bukankah kamu takut? Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini secara langsung. Dia terus berjalan maju, dan mereka bertemu orang lain. Itu adalah roh primordial dari setengah dewa. Dia membawa gunung dan berjalan di api neraka. Dia terbakar sampai dia terus menangis kesakitan. Ini Siewuki, putra mahkota naga langit surgawihan. Dia adalah seorang praktisi kuat yang memiliki garis keturunan Kaisar Langit dan Permaisuri Surgawi. Ketika ia tumbuh dewasa, kemampuannya setara dengan seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar, sehingga ia memberontak dan mencoba merebut tahta. Setelah dia meninggal, dia ditekan di sini, kata Lev Sol Guardian. Setengah dewa, Kaisar tahta. Bayi berkepala besar itu langsung meneteskan air liur seperti air terjun dan menggosok tangannya dengan gembira. Kinmu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih pendek, dan dia melihat dirinya merangkak ke arah Siewuki saat dia berencana untuk memakannya. Saudaraku, jangan gegabuh. Lebih penting bertemu dengan ibu. Petik 2. Bayi besar itu menghela nafas Iba dan baru saat itulah Kinmu memulihkan kendali tubuhnya. Mereka terus maju, dan wali kiri Mokimi berkata, semakin dalam para dewa ditekan, semakin besar dosa mereka. Dari dulu hingga sekarang, semua penjahat besar ditekan di sini. Tidak peduli seberapa jahat atau kuatnya mereka ketika mereka masih hidup, mereka masih harus menderita di sini begitu mereka mati. Setelah mengatakan itu, dia melirik Kinmu lagi. Kinmu masih tidak melihat apapun. Ibuku tidak pernah melakukan kejahatan, jadi mengapa dia ditekan di bagian terdalam hutan monumen. Bayi berkepala besar itu agak marah, dan dia berkata dengan marah, itu semua salahku, ibu tidak terlibat. Hitungan bumi tidak adil, jika aku menangkapnya, aku akan memakannya setelah mencabut kepala dan kakinya. Petik 2. Lev Sol Guardian bergidik, dan dia berpikir, orang ini kejam tanpa alasan. Mereka terus maju dan melihat semakin banyak roh primordial dari praktisi kuat yang ditekan di sini. Tidak peduli betapa luar biasanya mereka ketika mereka masih hidup, mereka masih harus menderita api neraka seperti orang biasa. Dan penyiksaan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibebaskan. Apakah ibu juga mengalami penyiksaan semacam itu? Kinmu merasakan kepedihan. Setelah melewati dewa yang tahu berapa banyak monumen kebajikan Helvire, mereka akhirnya sampai di pusat hutan monumen. Di sini, monumen-monumen itu penuh sesak dengan satu setiap tiga hingga lima langkah. Namun, tidak banyak roh purba yang terlihat. Kinmu bingung, dan dia tiba-tiba melihat tablet batu hitam membentuk lingkaran besar. Lingkaran ini sekitar 3.000 yard dalam radius, dan masih ada loh batu yang membentuk lapisan dan lapisan lingkaran di dalam lingkaran. Melihat pusat lingkaran, ada dewa dengan tanduk banteng dan kepala harimau yang dibelenggu oleh rantai hitam. Helvire membakar terus-menerus di sekitar tubuhnya. Ekspresi Kinmu berubah secara drastis, dan dia melihat Left Soul Guardian. Namun, Mo Kimi tampaknya tidak melihat dewa yang sedang ditekan dan berjalan di sekitarnya. Kinmu mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya sebelum bertanya dengan ramah, Lord Left Guardian, ada apa dengan kaun bumi di hutan monumen? Kenapa ada kaun bumi yang ditekan di sini? Petik 2 Jangan gegabuh. Left Soul Guardian berteriak, Aku lebih baik mati dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kinmu melemparkannya ke bayi berkepala besar, dan King Feng Ching memeluknya dengan erat. Saudaraku sangat baik, aku benar-benar akan makan, waktunya makan. Akanku katakan. Kinmu buru-buru meraihnya kembali, dan Kin Feng Ching sangat marah. Dia mengangkat kedua tangannya dan memukul kepala Kinmu dengan kejam. Adik laki-laki, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Itu adalah reinkarnasi kaun bumi. Petik 2 Soul Guardian kiri masih belum pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat menyentuh kepalanya. Dia menghela nafas lega ketika menyadari kepalanya masih melekat. Selama periode awal era Dragon Hunt, Earth Kaun reinkarnasi satu kali, dan tubuh ini adalah dia yang telah reinkarnasi. Petik 2 Wajah Kinmu semuanya memar, dan dia menggunakan penciptaan Divine Art untuk menghilangkan memar dengan meningkatkan sirkulasi darahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi mengapa kaun bumi menekan reinkarnasinya di sini? Left Soul Guardian berkata, saya lahir selama era Kaisar Tinggi, bagaimana saya tahu hal-hal kuno ini? Kinmu mengangkatnya lagi, dan Left Soul Guardian buru-buru berkata, saya akan mengatakan. Saya hanya akan mengatakan segalanya, akankah itu berhasil? Petik 2 Kinmu menempatkannya, dan Left Soul Guardian ragu-ragu sejenak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, jadi aku sudah mendengar. Aku sudah mendengar desas-desus, jadi itu mungkin tidak nyata. Jangan sebarkan itu dan jangan katakan akulah yang mengatakan ini padamu. Petik 2 Kinmu mengangguk berulang kali. Aku pernah mendengar bahwa kaun bumi berinkarnasi karena dia ingin menemukan cara untuk meningkatkan dirinya dan juga membiarkan garis keturunannya diturunkan. Setelah berinkarnasi, dia masih terlihat sama, tetapi dia memiliki tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Dia kemudian menemukan dia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Tapi karena dia jelek. Left Soul Guardian ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan menyedihkan, kamu benar-benar tidak akan menyebarkannya. Jangan khawatir. Kinmu menepuk dadanya dengan berat dan berkata, jika aku menyebarkannya, aku akan terhapus oleh langit dan bumi. Cepat beritahu aku. Petik 2 Kin Fengqing juga penasaran dan memburunya. Jadi, apa yang terjadi setelah dia jelek? Karena dia jelek, dia tidak terlalu diterima oleh orang-orang. Petik 2 Left Soul Guardian menelan ludahnya dan mengumpulkan keberaniannya. Semua orang mulai berteriak padanya dan memandangnya sebagai monster iblis. Ada juga beberapa makhluk kuno yang tahu dia telah bereinkarnasi, dan mereka tahu itu adalah saat yang tepat untuk menyingkirkannya, jadi mereka menumpangkan tangan padanya. Karena identitasnya sendiri, hitungan bumi tidak membalas. Kemudian datang hari ketika istri dan putrinya terbunuh, dan sifat iblis kaun bumi mengamuk. Dia sebenarnya tidak dibatasi oleh hukum yudhu, jadi dia membalas. Petik 2 Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan suaranya serak. Aku sudah mendengar banyak dewa kuno mati, dan setengah dewa yang mati tak terhitung. Setelah Earth Count kembali, dia menekan reinkarnasinya dan membiarkan reinkarnasinya menderita di sini. Bab 758 Kinmu melihat reinkarnasi kaun bumi. Dia pastilah dewa iblis yang sangat kuat selama era nagahan, tetapi dosa yang dia bawa menyebabkannya menderita terus-menerus di bawah api neraka. Kaun bumi tidak mementingkan diri sendiri, dan bahkan jika dia yang membuat kesalahan, dia tidak akan membiarkan dirinya lolos. Namun, orang bisa melihat dari sini berapa banyak dewa kuno dan setengah dewa telah mati di tangan kaun bumi, agar api neraka menyala selama sejuta tahun dan masih terbakar dengan ganas. Kaun bumi telah menggunakan ratusan monumen kebakaran Helvire untuk menekan dirinya dengan harapan menghapus dosa-dosanya. Kaun bumi yang bereinkarnasi pasti sangat marah, sangat marah sehingga dia menerobos belenggu. Saat itu, dia pasti sepenuhnya dikendalikan oleh sifat iblis. Petik 2. Kin Mu memikirkan kakak laki-lakinya dan membandingkannya. Kaun bumi yang dikendalikan oleh niat membunuh berbeda dari Kin Feng Ching. Kin Feng Ching seperti anak yang kejam tapi bodoh. Meskipun banyak orang mengatakan kepada Kin Mu bahwa Kin Feng Ching dikendalikan oleh sifat iblisnya dan hanya tahu cara membunuh, Kin Mu masih merasa saudaranya tidak dikendalikan oleh sifat iblis. Dia mengendalikan sifat iblis. Membandingkan bagaimana reinkarnasi Kaun bumi telah bertindak dan bagaimana Kin Feng Ching telah bertindak dia bisa menegaskan hal ini bahkan lebih. Berjalan sedikit ke depan itu akan menjadi tempat hukuman Kin Feng Ching. Petik 2. B. Oks Novel C. Om Lef Sol Guardian ragu-ragu dan berkata aku akan mengirim kalian ke sini aku tidak akan masuk. Petik 2. Kin Mu berkata sambil tersenyum hanya sedikit lagi. Begitu kita di sana aku tidak akan memaksa saudara Dao untuk tinggal. Petik 2. Lef Sol Guardian hanya bisa menguatkan dirinya dan terus berjalan maju. Ada banyak monumen kebajikan Helvire di depan dan setelah berjalan 3 hingga 5 mil lingkungan terbuka menjadi tempat terbuka. Ada gunung-gunung hijau dan sungai-sungai kecil mengalir dari atas ke bawah pegunungan berkelok-kelok melewati ladang tanaman dan masuk ke danau. Beberapa naga betina saat ini berlari di ladang dan mereka mengejar kodok berkaki tiga sambil berdecak tanpa henti. Naga-naga betina itu berdiri di samping pantai dan berdecak marah pada katak yang melayang di danau. Kin Mu tertegun. Yudu Mandul ini seharusnya tidak memiliki tanaman hijau. Gunung berapi, lava, dan monster ada di mana-mana. Namun di sini, di Jade Lokpas yang terkenal, tanah terlarang yang seharusnya menekan kejahatan, sebenarnya ada bukit hijau dan air yang jernih. Ini benar-benar aneh. Ketika dia melihat ke bawah gunung, dia melihat beberapa rumah tangga di bawah dan ada wanita yang menenun di depan pintu sementara gadis petani mengumpulkan daun murbei untuk memberi makan ulat sutra. Ada juga beberapa petani yang memanen sayuran. Tempat ini tidak terlihat seperti Yudu. Itu tidak terlihat seperti tanah terlarang yang digunakan untuk memenjarakan penjahat serius dan sebaliknya, itu tampak seperti desa kecil yang damai di reruntuhan besar. Mereka tidak memiliki api neraka di tubuh mereka, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka sudah lama hilang. Petik 2 Left Soul Guardian berbisik, saat itu, ketika mereka menerobos masuk ke Yudu, mereka benar-benar mengirim diri mereka ke dalam perangkap. Ada empat gubernur provinsi besar yang ditempatkan di surga surgawi di Yudu, ada juga kekuatan lain dalam penyergapan. Setelah mereka menerobos masuk, mereka harus bersembunyi di kiri dan kanan. Dalam waktu beberapa hari, Anda dilahirkan, dan Anda ditangkap oleh para pengejar dari surga celestial. Anda harus memiliki ingatan tentang apa yang terjadi selanjutnya, bukan. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak pasti, saudaraku harus ingat, aku belum lahir saat itu. Petik 2 Mereka yang mengalahkan ibu semua dimakan oleh saya, kata Kin Feng Ching dengan kejam. Dulu, kamu terlalu kejam, dan kamu menghancurkan pasukan empat gubernur provinsi besar yang ditempatkan di surga surgawi di Yudu. Mereka berempat mengalami cedera berat, dan mereka masih belum memulihkan vitalitas mereka sepenuhnya, bahkan sekarang. Petik 2 Left Soul Guardian berkata, empat gubernur provinsi yang hebat ini juga bukan orang baik. Mereka memiliki jaringan pertemanan yang luas di Yudu, dan mereka mengundang orang-orang penting lainnya di Yudu. Tembakan besar ini bisa dipukuli, dimakan, atau dibunuh, dan ini menarik banyak makhluk purba. Kemudian, hal yang persis sama terjadi lagi. Pada saat itu, Yudu terlalu hidup. Banyak keberadaan yang bukan milik Yudu juga menyelinap masuk dan melihat keributan ini. Karena seluruh insiden itu meledak jauh melebihi proporsi, Earth Count tidak punya pilihan selain untuk menekan Anda. Ibumu mengambil tempatmu untuk hukuman dan dimeteraikan di sini. Qin Fengqing, pergi dan bersatu kembali dengan ibumu. Petik 2. Dia berhenti dan berkata, tapi jangan berpikir untuk membawanya keluar. Saat itu, untuk melindungi Anda, Earth Count juga menghabiskan cukup banyak upaya. Kalau tidak, Anda sudah mati. Itu tidak sesederhana membiarkan ibumu menderita di tempatmu. Saat itu, orang-orang yang menyelinap ke Yudu tidak hanya datang untuk pertunjukan, bahaya sebenarnya ada di sekitar. Petik 2. Qin Mudiam. Lebih dari 20 tahun yang lalu, memang ada banyak keberadaan kuat yang telah pergi untuk melihat pertunjukan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Buddha Brahma dan Dukes Surga telah mengirim klon mereka. Dan selain mereka, anak Surga Yin juga telah menyusup ke Yudu. Ini masih hanya apa yang dia ketahui. Pasti ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, Earth Count tidak membuat masalah untuk ibumu dan kamu, jadi jangan masalah Earth Count kali ini. Petik 2. B. Ox Novel. C. Om. Left Soul Guardian berkata, jangan mencoba untuk membawanya pergi, dia sangat baik di sini, dan dia hanya akan berada dalam bahaya jika dia keluar. Dan juga, berhati-hatilah saat Anda keluar. Petik 2. Qin Mu membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, Dao Brother. Qin Feng Qing ragu-ragu dan berkata, aku tidak akan memakanmu kali ini, tetapi kamu lebih baik berlari lebih cepat saat kamu melihatku. Aku tidak akan memakanmu jika aku tidak bisa menangkapmu. Ingat, Anda harus berlari lebih cepat. Left Soul Guardian tersenyum dan berbalik untuk pergi. Qin Mu memandang desa kecil di kaki gunung, dan emosinya tidak bisa tenang untuk waktu yang sangat lama. Dia akhirnya menenangkan diri dan maju selangkah. Tubuhnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan dia berubah kembali menjadi ukuran normal dari raksasa yang tak tertandingi. Langkah kakinya dipercepat, dan dia tiba-tiba berhenti. Qin Fengqing tidak mau berjalan maju lagi. Qin Mu bingung dan bertanya dengan suara lembut, Saudaraku, apakah kamu tidak ingin bertemu ibu yang paling? Dia tidak ingin melihatku. Petik 2 Qin Fengqing menunduk dan berkata dengan getir, dialah yang menempatkan liontin batu giok pada saya untuk menyegel saya. Aku masih bisa mengingat ketakutan di matanya ketika dia menatapku, aku tidak ingin dia merasa takut. Aku akan kembali ke segel, kamu bisa pergi menemuinya sendiri. Katakan padanya aku disegel dengan benar dan tidak bisa keluar, katakan padanya untuk tidak takut. Qin Mu memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dan setelah itu, kekuatan memudar, dan dia merasakan yang lain di tubuhnya telah menghilang. Qin Fengqing telah kembali ke tanah kata Qin. Qin Mu linglung. Di tanah kata Qin, bayi berkepala besar itu juga duduk di tanah dengan linglung. Setelah beberapa saat, bayi ini merangkak dengan cepat untuk menemukan Heaven Duque dan Crimson Emperor untuk melampiaskan kemarahannya. Qin Mu menenangkan diri dan membubarkan tiga kepala dan enam tangannya. Dia berjalan menuju desa kecil. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke desa kecil, dan desa itu damai. Para petani di ladang menegakkan punggung mereka, dan mereka memandangnya berjalan linglung. Qin Mu tersenyum dan mengangguk sebagai tanda niat baik. Para petani itu entah bagaimana terpengaruh oleh senyumnya, dan mereka juga menganggukkan kepala dan membalasnya. Sangat mirip. Seorang petani bergumam, dia sangat mirip dengan Raja Zen. Siapa dia? Qin Mu datang ke pintu masuk desa, dan beberapa wanita desa yang memberi makan ulat sutra melihatnya. Mereka menoleh untuk memeriksanya, dan mata mereka berbinar. Mereka adalah para dewa yang telah berkultivasi ke alam istana surgawi, dan meskipun mereka mengenakan pakaian kasar dan kasar, kecantikan mereka tidak bisa disembunyikan. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata, Kakak perempuan, nama saya Qin Feng Qing, saya dari desa carefree dan berakhir di reruntuhan besar. Umur saya tahun ini adalah 22, dan saya di sini untuk mencari ibu saya. Petik 2 Wanita-wanita desa itu terpana, dan keranjang penyangga bambu jatuh ke tanah, menghamburkan daun murbe di lantai. Wanita yang saat ini sedang menganyam di desa tiba-tiba bergetar, dan dia berbalik. Qin Mu melihat wajahnya, dan itu adalah wajah yang sama yang dia lihat di kapal ayahnya Qin Han Zen. Itu adalah wajah ibunya yang ia rindukan siang dan malam. Di kapal harta, dia telah melihat gemas sejarah dan itulah yang orang tuanya temui ketika mereka mengendarai kapal harta dari carefree village ke Great Ruins. Itu adalah pertama kalinya dia melihat orang tuanya dan tahu dia masih memiliki keluarga di dunia ini. Dia tidak pernah bisa melupakan pemandangan itu. Wanita di depan roda pemintal berdiri, dan dia memandangnya tanpa daya. Meskipun dia mengenakan pakaian kasar, sikapnya tetap anggun dan elegan. Hanya saja pikirannya berantakan sekarang dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia tersandung dan melihat pemuda ini di pintu masuk desa. Dia mengetuk bingkai yang menahan kain kasar dan tersandung kuali air, hampir jatuh. Feng Qing, apakah anda Feng Qing? dia bertanya dari jauh. Ibu. Petik dua. Kinmu berlutut dan membungkukkan tubuhnya ke tanah. Anakmu telah kembali. Petik dua. Sepasang tangan hangat namun gemetar membantunya berdiri, dan sepasang mata lembut itu memandangnya dengan gelisah. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, Apakah kamu Feng Qing? Aku selalu merindukanmu. Setiap kali aku bermimpi, aku mencela diriku ketika kulihat diriku meletakkan liontin batu giyok di lehermu. Aku akan selalu tersentak bangun oleh mimpi buruk kamu sekarat di luar, dari kamu sekarat dalam keranjang. Aku selalu merindukanmu, dan aku selalu mengkhawatirkanmu. Aku khawatir kamu akan menghadapi bahaya di luar. Kinmu tersenyum hangat dan memegang tangannya dengan erat. Ibu, aku sudah kembali utuh. Petik dua. Kamu kembali. Wanita itu tersedak air matanya dan memegang erat-erat tangannya. Dia tidak mau melepaskannya karena dia takut ini adalah mimpi. Dia takut dia memudar seperti mimpi. Beberapa petani berjalan mendekat dan memandangi pasangan ibu dan anak ini. Beberapa wanita desa itu berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut, Putri Zen, baiklah yang mulia kembali, tidak perlu sedih. Petik dua. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Petik dua. Wanita lain berkata sambil tersenyum, saya akan menangkap beberapa katak dan membantai beberapa ayam, mari kita makan enak hari ini. Oi, asisten menteri kiri, ayo kita tangkap katak. Tangkap beberapa ikan di danau juga. Petik dua. Asisten menteri kiri itu dengan cepat berkata, kita juga bisa memanen sayuran di pintu masuk desa, segera persiapkan. Ada juga buah-buahan di pegunungan, aku akan pergi mengambil beberapa piring buah. Mereka dengan cepat menjadi sibuk, dan ibu Kinmu masih menatapnya, takut dia sedang bermimpi. Kinmu bercerita tentang pertemuannya di desa Lansia Cacat, tentang bagaimana dia dikejar oleh naga betina, bagaimana dia berlatih di samping sungai Surging. Dia bercerita tentang semua saat-saat menyenangkan dan skandal, melebih-lebihkan bagian-bagian tertentu dan mencoba yang terbaik untuk menghibur ibunya. Wanita itu mendengarkan dengan tenang, dan dia tiba-tiba tertawa. Namun, air mata mengalir di pipinya. Di mana pingar? Dia bertanya, pingar mengantarmu ke dunia yang hidup, jadi mengapa dia tidak bersamamu? Ekspresi Kinmu redup, dan dia tersenyum pada saat berikutnya. Ibu, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal-hal menarik yang terjadi pada saya dalam perdamaian abadi. Petik 2. Bibimu pingar sudah meninggal, kan? Kinmu diam. Dia kemudian berkata dengan getir, nenesi menjemputku di tepi sungai dan mayat bibi pingar ada di bawah air, mengangkatku. Kemudian, dia tersapu oleh arus. Setelah itu, saya bertemu dengannya di permukaan sungai, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat sehat. Baru kemudian dia pergi dengan damai. Ibu, kakak juga sangat ingin bertemu denganmu. Petik 2. Bab 759 banding 759. Bagaimana Muping mati? Ibunya masih belum sadar, dan dia masih sedih tentang kematian bibi pingar, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Persis apa yang terjadi selama Muping membawa Kinmu keluar dari yudu dan keruntuhan besar, Kinmu tidak tahu sama sekali. Nenek sidan yang lainnya juga tidak tahu, dan mereka hanya tahu bahwa wanita itu sudah meninggal ketika dia mengirim Kinmu ke tepi sungai. Dia mengandalkan tekad yang tersisa untuk mengirim Kinmu ke tempat yang aman. Ketika Kinmu bertemu lagi di Secret Waters Pass, dia telah berubah menjadi mayat wanita di bawah air. Hanya ketika dia mendengar Kinmu mengatakan kepadanya bahwa dia telah dewasa dan bahwa dia baik-baik saja, baru kemudian kegigihannya hilang. Dia tenggelam ke dasar sungai karena dia tidak lagi khawatir. Dari yudu keruntuhan besar, Kinmu hanyalah bayi berusia 2 hingga 3 bulan, dan dia tidak memiliki ingatan. Meskipun perjalanan ini tidak terlalu jauh, pasti ada perkelahian yang tidak ada yang tahu dan pasti ada orang yang mencoba untuk merebut atau membunuh Kinmu di tempat-tempat yang tidak bisa dilihat kawan bumi. Sangat disayangkan Muping tidak bisa lagi menggambarkan apa yang dia temui saat itu. Ibu, aku secara pribadi akan menemukan jiwa bibi pingir, dan dimanapun jiwanya berada, aku akan mengundangnya kembali. Petik 2. Kinmu mengungkapkan senyum dan menghibur ibunya. Saya memiliki beberapa kemampuan sekarang, dan saya kenal banyak orang. Bahkan jika jiwa bibi pingir telah bubar, bahkan jika jiwanya ditekan, aku pasti bisa menyelamatkannya. Ibu, kakak juga ada di sini, dia sangat ingin bertemu denganmu. Petik 2. kakak laki-laki. Permaisuri Zen bingung, dan dia memandang Kinmu dengan khawatir. Kinmu berkata sambil tersenyum, ini kakak. Ketika kami lahir, itu adalah kakak yang melindungi ibu di yudhu. Biarkan aku memanggilnya. Petik 2. Tubuh Kinmu tiba-tiba berhenti bergerak, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Feng Qing. Putri Permaisuri Zen menjadi khawatir, dan dia memanggil beberapa kali. Feng Qing, apa yang terjadi denganmu? Di tanah kata Kin, bayi berkepala besar menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan kepalanya berpaling ke satu sisi sementara kakinya yang gemuk saling tumpang tindih. Aku tidak pergi. Ibu takut padaku. Petik 2. Kinmu berputar ke wajahnya dan berkata sambil tersenyum, sebagai kakak laki-laki, kamu masih membuat ulah seperti anak kecil. Berhentilah main-main, bukankah Anda sudah ingin bertemu ibu sejak dulu? Ini kesempatan langka. Petik 2. Aku tidak akan pergi. Bayi berkepala besar itu menolek ke sisi lain. Ibu lebih menyukaimu, dia tidak menyukaiku. Saya dijemput, dan Anda sendiri. Aku tidak pergi. Kesadaran Crimson Emperor berkata, bocah gendut itu, jika kamu tidak mau pergi kamu tidak harus pergi, tetapi bisakah kamu turun dari tubuhku dulu? Kamu sudah cukup lama duduk di atasku. Petik 2. Dia berada di bawah bayi besar itu asteris-asteris, dan dia tidak bisa bergerak dengan wajahnya tertanam di tanah. Tidak jauh, klon duke surga tersembunyi di balik pegunungan kata tanah Kin. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Kinmu berkata sambil tersenyum, kami adalah satu, jadi mengapa aku ibu dan kamu dijemput? Berhenti main-main, temui ibu, dia khawatir sakit. Jika Anda tidak ingin pergi, saya akan pergi. Petik 2. Bayi berkepala besar itu buru-buru bangkit dan bergegas keluar dari langit. Baik. Kesadaran Kaisar Crimson melihat bahwa dia pergi sehingga dia buru-buru bangkit. Dia menepuk debu dari tubuhnya. Sebenarnya tidak ada debu, tapi dia sudah terbiasa. Di sisi lain, klon surga duke buru-buru berlari, dan dia melirik Kinmu. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Anda telah melepaskan Raja Iblis Besar, sekarang Anda tidak bisa mendapatkan kembali tubuh jasmani Anda. Kamu sudah selesai. Kinmu berkata sambil tersenyum, surga duke, itu kakakku, kita adalah satu. Pria tua berjanggut putih itu menatap dengan mata terbuka lebar. Apakah Anda tahu bahwa bayi berkepala besar telah belajar buruk? Dari siapa dia belajar? Tidak lain dari Anda. Setelah dia keluar, dia pasti akan menyegelmu di dalam dan menjebak kita semua di sini. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Saudaraku tidak akan melakukan itu. Di luar, permaisuri Zen merasa tidak enak. Tiba-tiba, Kinmu menghela nafas gemetar, dan dia melihat tubuh putranya muncul dan berkembang. Kinmu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Namun, usianya semakin menurun, dan dia perlahan menjadi anak laki-laki kulit putih dan montok di depannya. Pakaian Kinmu adalah harta karun yang dibuat oleh Yu Zhao Ching, yang bisa menjadi lebih besar karena tubuh menjadi lebih besar. Namun, ketika dikenakan pada lemak besar ini, mereka membuatnya terlihat gemuk, dan itu benar-benar pemandangan yang lucu. Permaisuri Zen memiliki pandangan kosong ketika dia melihat transformasi putranya dengan linglung. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Ibu, tolong tunggu sebentar. Bocah gendut itu menurunkan kedua karung tauti itu, bersemangat saat dia mengobrak abrik mereka. Tiba-tiba, matanya menyala, dan dia mengeluarkan daun willow untuk menempelkannya di kepalanya. Dia berseri-seri dan berkata, adik laki-laki, sekarang kamu tidak bisa keluar. Di tanah kata Kin, Kinmu saat ini berusaha terbang keluar dari surga dan bumi ini untuk merebut kembali tubuhnya. Tiba-tiba, garis vena daun willow muncul di langit, dan sinar di sekitar Buddha bersinar terang. Auranya terhubung dengan daun willow dan menyegel langit dan bumi. Kinmu linglung. Aku, saudaraku. Kamu sudah selesai. Penatua berambut putih berkata dengan marah, kamu telah membimbingnya sesat, kamu sudah selesai, dan kita sudah selesai. Kinmu mengerjapkan matanya, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Crimson Emperor mendengus dan berkata, saya merasa ini lebih baik, setidaknya anak ini tidak akan mulai memukuli kami tanpa alasan. Petik 2. Ibu, saya kembali. Bayi berkepala besar itu bertepuk tangan gemuk kepada putri Zen dan meminta pelukan. Namun, dia menyadari bahwa dia terlalu besar dan tidak bisa memeluk ibunya, jadi dia buru-buru menyusutkan ukuran tubuhnya. Permaisuri Zen menggendong bayi ini yang baru berusia 2 hingga 3 bulan, dan bayi ini adalah usia ketika dia meletakkan liontin batu giyok di leher Kinmu. Namun, semuanya tampak sangat tidak masuk akal. Dia menunjukkan ekspresi hangat di wajahnya, dan dia merasa bahwa ini adalah berkah dari surga karena memungkinkan dia untuk melihat putranya ketika dia masih muda lagi. Tepat pada saat ini, asisten menteri kiri yang pergi untuk menangkap ayam dan katak kembali, dan mereka melihat bayi itu di tangan putri permaisuri Zen. Bayi berkepala besar melihat mereka membawa ikan dan katak, dan dia menjadi bersemangat. Dia melompat turun dari pelukan ibunya, dan lengan dan kakinya bergerak serentak saat dia merangkak dengan cepat ke arah mereka. Lesat. Bayi itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum meraih asisten menteri kiri ke atas. Dengan mulut terbuka sebesar langit, ia siap untuk mengirim asisten menteri kiri bersama dengan ayam dan katak ke dalam mulutnya. Perempuan desa kembali dari luar dengan buah-buahan dan sayuran. Mereka bahkan menangkap seekor naga betina, dan mereka semua melihat pemandangan ini dengan linglung. Kelak, naga betina pingsan. Tepat saat asisten menteri kiri akan dimakan, suara lembut permaisuri Zen terdengar. Feng Qing, tidak, petik dua. Bayi berkepala besar itu ragu-ragu sejenak, dan dia memandang asisten menteri kiri yang sudah bisu seperti ayam kayu dengan enggan. Kami belum pernah bertemu selama lebih dari 20 tahun, paman telah tumbuh cukup kuat, Anda pasti sangat kenyal. Bibi Juwaner, pelukan-pelukan. Dia menerkam kepelukan seorang wanita desa. Bibi Juwaner memeluknya, dan tubuhnya gemetaran. Bayi berkepala besar itu mengjilat wajah Bibi Juwaner, dan dia menatap tajam. Bibi Juwaner tidak berani bergerak, dan pada saat ini, bayi berkepala besar itu merasa tubuhnya ringan ketika ia digendong oleh Permaisuri Zen. Qin Fengqing mengedipkan matanya dengan licik, dan dia memasukkan ibu jarinya ke mulut. Dia mengayunkan lengan dan kakinya yang pendek di sekitar. Putri Permaisuri Zen memberinya tatapan kasihan, dan dia mencium kepalanya. Dia tersenyum pada semua orang yang tidak berani bergerak. Pergi, siapkan beberapa hidangan, ini adalah kesempatan yang menyenangkan bahwa kita, ibu dan anak, dipersatukan kembali. Petik 2 Meskipun semua orang di sana adalah dewa, mereka masih takut pada tuan kecil yudu ini. Mereka pergi memasak dengan rasa takut. Permaisuri Zen menggoda bayi itu di tangannya, dan mereka penuh senyum. Tidak lama kemudian, hidangan sudah siap, tetapi semua orang tidak berani duduk dan makan. Mereka semua berdiri dan gemetaran di samping. Bayi berkepala besar itu melirik, dan semua orang buru-buru duduk. Bayi itu tersenyum lagi. Permaisuri Zen memberi makan putranya, dan Qin Fengqing makan dengan patuh. Dia sangat bahagia, tidak ada rasa jiwa, itu tidak terlalu enak, tapi apapun yang diberikan ibu kepada ku enak. Petik 2 Saat mereka makan makanan ini, Permaisuri Zen memeluknya dan bersenandung sajak untuk membujuknya tidur. Bayi berkepala besar ini terkikik dan mengibas-ngibaskan lengan dan kakinya. Dia akhirnya tidur setelah beberapa waktu berlalu. Permaisuri Zen dengan lembut menyentuh wajah putranya, dan dia terpesona. Dia ragu-ragu lagi dan lagi, tapi dia masih meletakkan jari-jarinya di daun willow di mata ketiga. Tepat pada saat ini, bayi di tangannya membuka mata hitam legamnya dan memandangnya. Ibu, jangan melepasnya. Petik 2 Bayi itu membuka matanya dan mengeluarkan ekspresi memohon. Dia cemberut dan berkata dengan nada terisak dalam suaranya, jangan melepasnya. Fengqing merindukan ibu, ibu, jangan melepasnya. Petik 2 Permaisuri Zen mengguncang tubuhnya dan menyanyikan lagu anak-anak. Fengqing adalah bayi yang baik ibu, jangan mengamuk, tidurlah. Ibu, jangan melepasnya. Permaisuri Zen mengambil daun willow dan bayi itu menutup matanya. Air mata mengalir dari sudut ketiga matanya dan dia menoleh untuk berkata dengan lembut, kamu tidak suka Fengqing, kamu hanya suka adik laki-laki. Permaisuri Zen menciumnya dan berkata, ibu mencintaimu, aku hanya tidak ingin kamu membuat lebih banyak masalah. Saya harap anda bisa hidup dengan baik, anda tidak bisa mengendalikan diri, tetapi kakak anda bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ibu hanya berharap anda berdua bisa hidup terus. Dia memeluk bayinya dan menempatkannya di tempat tidur kecil. Qin Fengqing menghela nafas dan kembali ke tanah kata Qin dalam kesepian. Tubuhnya berangsur-angsur tumbuh, dan setelah beberapa saat, Qinmu membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur. Dia berlutut di depan lutut princes consort Zen dan menempatkan kepalanya dengan lembut di lututnya. Ibu dan anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dua hari kemudian, Permaisuri Zen bergegas dan berkata, Fengqing, kamu harus pergi, ini bukan tempat kamu harus tinggal lama. Petik 2. Qinmu bangkit dan mengungkapkan senyum. Ibu, aku akan kembali. Lain kali saya kembali, saya akan membawa ibu pergi dari sini untuk menikmati kehidupan di luar. Petik 2. Permaisuri Zen mengirimnya ke pintu masuk desa. Qinmu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut, saya telah melihat ayah, dia masih hidup. Petik 2. Tubuh puteri konsor Zen bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu berbohong padaku, dengan luka yang begitu parah, tidak mungkin baginya untuk tetap hidup. Ayah benar-benar masih hidup. Petik 2. Qinmu berkata dengan nada tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah melihatnya, dia ada di sini di Yudhu, dia masih berada di kapal berharga yang membawa kita. Dia selalu mencari ibu, dia telah berubah menjadi manusia pohon, dan karena Saturnus berdaulat, dia telah bersumpah untuk penghitungan bumi. Dia mengatakan jika dia melihat saya, dia harus memberitahu Saturnus berdaulat lokasi desa riang. Ketika aku bersatu kembali dengannya, dia tidak membuka matanya untuk menatapku. Namun, dia benar-benar masih hidup. Petik 2. Permaisuri Zen tertegun. Ibu, aku ingin tahu bagaimana aku bisa pergi ke cara free village. Petik 2. Qinmu ragu sejenak, aku ingin bertemu kaisar pendiri. Petik 2. Princess Consort Zen terdiam sesaat. Jangan kembali. Petik 2. Qinmu tertegun, dan dia berkata keras, kenapa? Princess Consort Zen menggelengkan kepalanya. Jangan kembali, saya tidak mengizinkan Anda untuk kembali. Qinmu tertegun. Ibu, silakan tinggal. Petik 2. Di pintu masuk desa, dia berbalik dan berlutut di tanah. Dia bersujud tiga kali sebelum bangkit untuk pergi. Princess Consort Zen menatapnya berjalan ke hutan monumen. Qinmu melihat ke belakang, dan dia masih melihatnya berdiri di sana. Perkemahan Paslok Jade Yudu. Pada saat ini, ribuan tentara dan kavaleri diatur dengan tertib. Mereka memiliki aura keras, dan mereka semua menatap monumen kebakaran Helvire di hutan monumen. Setelah beberapa saat, Qinmu berjalan keluar dari hutan monumen. Di antara prajurit yang sangat kuat, gardian Solkiri Mokimi berlari dan berhenti jauh. Dia memeluk tinjunya dan menyapa. Qinmu berhenti dan membalas salamnya. Aku tidak membawa ibuku keluar, aku tidak menyusahkan Lev Guardian. Petik 2. Qin Fengqing, apakah anda tahu apa yang di luar celah? Tanya Solkardian kiri dengan sungguh-sungguh. Qinmu menggelengkan kepalanya. Lev Solkardian berkata dengan keras, di luar jade Lokpas, itu semua adalah musuhmu, dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya, tembakan besar yudhu yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka berasal dari surga selestial, mereka memiliki tubuh jasmani, senjata surgawi, dan kemampuan luar biasa. Beberapa adalah roh purba yang ada di langit Numinous dan tahta Kaisar ketika mereka masih hidup. Mereka maha kuasa, dan setelah mereka mati, mereka juga penguasa wilayah mereka. Setelah kamu keluar dari pas ini, itu akan menjadi pertumpahan darah. Qinmu membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas bimbingan Anda. Petik 2. Lev Solkardian mengungkapkan senyuman dan berkata dengan penuh arti, Kaun Bumi merawat Anda dengan sangat baik, dan dia juga merawat ibu Anda dengan sangat baik. Untuk membalas Budi, apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Qinmu berkata dengan sungguh-sungguh, keadilan dapat ditemukan di mana-mana, itu tidak tunduk pada kekuasaan, dan itu tidak menyangkut manfaat. Tidak takut mati dan menegakkan keadilan adalah keberanian seorang pria terhormat. Petik 2. Lev Solkardian berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengangkat tangannya, buka gerbang. Gerbang Agung Yudu jadi lockpas yang sangat tebal perlahan-lahan terbuka. Qin yang benar, tolong. Lev Solkardian berteriak, kocok drumnya. Tiuplah klakson, kirimkan orang benar. Petik 2. Buk, buk, buk. Drum itu seperti guntur. Duh, duk. Tanduk terompet terdengar keras. Qinmu berjalan keluar dari celah di antara pemukulan drum dan meniup tanduk. Di belakangnya, monumen hitam berdiri tinggi seperti hutan dan api neraka ada di mana-mana. Bab 760 Di luar Yudu Jade Lokpas, sebuah bendera compang kemping berdesir saat berkibar di angin dingin. Bendera ini terlalu tua dan tampaknya telah digunakan dalam pertempuran sebelumnya. Di atasnya ada jejak-jejak seni suci dan bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh api. Pada bendera, bahkan ada noda darah seperti karat. Yang memegang bendera ini adalah Dewa Iblis empat tangan yang tingginya 300 meter. Kempat lengan yang sangat tebal memegangi tiang bendera, dan tatapannya tajam dan tegas. Dia menatap tanpa henti di gerbang Jade Lokpas. Wosh! Bendera besar itu terpisah dari angin kencang dan dingin. Potongan-potongan kain panjang berkibar ke belakang dalam angin yang menyeramkan. Di mana potongan-potongan kain melayang, Dewa-Dewa Agung berdiri dengan rapi dalam barisan. Di sana mengenakan baju besi compang kemping di tubuh mereka dan memegang senjata Dewa yang rusak dan senjata Dewa Setan di tangan mereka. Mereka semua berdiri diam-diam di belakang bendera besar. Jumlah Dewa terlalu banyak. Mereka membentang sampai ke Cakrawala. Dan di pusat tentara, ada kanopi kekaisaran dengan beberapa lubang besar. Kanopi menutupi area puluhan mil, dan di bawah kanopi ada tiang yang setebal pilar. Di sampingnya ada singgah sana yang terbentuk dari tulang naga melingkar. Anginnya terlalu kencang. Keberadaan raksasa yang duduk di atas singgah sana mengguncang jubah merahnya untuk mencegahnya terhempas oleh angin dingin. Wajahnya pucat, dan ia batuk beberapa kali. Setelah Dewa Merah terluka oleh anak Yudhu, Anda masih belum pulih. Seorang wanita dengan kepala ular dan tubuh manusia merayap ke arahnya, tetapi dia berbicara dengan suara jantan. Ekspresi Dewa Merah itu tidak terlihat terlalu bagus, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Dewa Merah. Saya sudah mati, saya tidak pantas mendapat gelar Dewa Merah. Dewa Merah ini adalah Kisiyayu, gadis itu. Panggil saja saya Yan Kianzong. Petik 2. Luli tersenyum lembut. Selama periode akhir era Kaisar Tinggi, Dewa Merah bertarung dengan Kisiyayu, itu terhormat bahkan dalam kekalahan. Meskipun Dewa Merah meninggal, Kisiyayu juga tidak punya pilihan selain menyerah. Yan Kianzong sangat tidak senang. Skram. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Luli penuh senyum, dan dia berjalan ke kam lain. Pasukan para Dewa dengan tentara tak terbatas bukanlah kekuatan militer penuh yang datang saat ini. Mereka hanyalah pasukan Dewa di bawah Yan Kianzong. Yan Kianzong awalnya Dewa Merah dari Langit Surgawi lama. Selama akhir era Kaisar Tinggi, Surga Langit yang lama ingin menghapus Kaisar Langit Tinggi Surgawi. Dewa Merah Yan Kianzong berhadapan dengan Kisiyayu, dan meskipun kedua tahta Kaisar ini sangat kuat, Kisiyayu masih sedikit lebih terampil, dan dia berhasil membunuh Yan Kianzong. Namun, Kisiyayu juga terluka parah karena ini dan ditangkap oleh Langit Surgawi yang lama. Dia terpaksa menyerah dan menjadi Dewa Merah Surga Selatan yang baru. Ini adalah kisah yang dibicarakan Luli sebelumnya. Yan Kianzong awalnya Dewa Merah, dan setelah dia meninggal, dia mendarat di Yudhu untuk menjadi Dewa Hantu. Namun, ia jauh dari dunia kenikmatan Indria. Setelah menjadi hantu, dia telah kehilangan semua indranya. Apapun yang dia makan tidak memiliki rasa, dan dia tidak bisa mencium aroma bunga. Meskipun dia mengendarai orang dengan kasar, dia masih harus menerima perintah dari Surga Selestial, karena itu, dia secara alami tidak bahagia. Luli mengingatkannya akan hal itu membuatnya semakin tidak bahagia. Luli datang ke kemah di samping kemahnya, dan dia melihat Dewa Raksasa yang tak tertandingi berdiri di sana. Tubuhnya seperti batu-batu besar. Dia berkata sambil tersenyum, Putra Mahkota Jiuxi, Putra Ibu Pertiwi, bagaimana luka Anda pulih? Selama bertahun-tahun, aku telah menelan banyak jiwa dan akhirnya pulih. Petik 2 Raksasa Boulder Yan Jiuxi menyeringai dan berkata, Pertempuran hari ini, aku pasti akan mengambil kepala Son of Yudu. Para dewa di bawahnya semua adalah setengah dewa, dan sudah jelas dia adalah dewa setengah dewa selama era Dragon Hunt. Luli berkata sambil tersenyum, Pangeran Mahkota Jiuxi, kami tidak berusaha membunuh anak Yudu kali ini, kami hanya mengambil takdirnya dan merebut tubuh jasmaninya. Petik 2 Yan Jiuxi mendengus, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Luli, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Saat itu, ketika Anda mengundang semua dewa di Yudu untuk berkampanye melawan Son of Yudu, Anda akhirnya kehilangan orang-orang kami dan bahkan menderita luka berat. Kemudian, Anda mengumpulkan kekuatan kami untuk membuat senjata surgawi yang disebut God Suppression Heavenly Web dan berkata Anda ingin merebut putra Yudu agar kami bisa berurusan dengannya. Namun, setelah membuat God Suppression Heavenly Web, Anda menunda untuk bergerak. Ambisi Anda tinggi, dan Anda berpikir untuk menjadi Earth Count yang lain. Petik 2 Luli menganggup dan setuju dengan semua yang dia katakan. Saya tidak pernah mendapat kesempatan di dunia orang hidup, dan God Suppression Heavenly Web mungkin tidak dapat menyingkirkannya. Petik 2 Dia datang ke kemah lain dan berkata sambil tersenyum, Dewi Suan Wuji. Dewi Wuji meliriknya dan berkata dengan malu-malu, tidak perlu bicara lagi. Anak Yudu dan saya memiliki dendam yang dalam, kita tidak bisa hidup berdampingan di bawah surga yang sama. Namun, Luli, kamu juga bukan orang baik. Jika bukan kamu yang tidak bisa mengalahkan anak Yudu dan memanggil putraku untuk membantu, akankah anakku dimakan olehnya? Petik 2 Luli berkata dengan benar, anak dosa Yudu meluap, dan dia adalah kejahatan tertinggi di Yudu. Sebagai selir bela diri yang mulia, Anda dikenal karena metode pertempuran bela diri Anda. Menyapu langit surgawi sampai kematian mengakhiri. Luli selalu menghormati Anda, jadi mengapa saya sengaja membiarkan yang mulia mengirim dirinya sendiri ke kematian. Dia datang ke kemah lain dan membungkuh penguasa matahari yang luar biasa. Petik 2 Itu adalah tiga jiwa roh primordial dari dewa suci yang lahir alami. Dewa kuno tidak memiliki tujuh roh, mereka hanya memiliki tiga jiwa. Gritsun Soverein dari surga celestial saat ini adalah seorang praktisi kuat dari era kaisar tinggi. Sementara itu, semangat primordial dalam Yudu ini adalah Soverein Sun Agung yang nyata. Gritsun Soverein seperti burung besar yang berdiri dengan tiga kaki. Bulunya halus di seluruh tubuhnya dan tidak berantakan sama sekali. Gubernur Provinsi, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan anak Yudu melarikan diri dalam pertempuran ini. Petik 2 Kecepatan Sun Soverein yang hebat tak tertandingi di dunia ini, Anda pasti bisa membuatnya kehabisan tempat untuk melarikan diri. Petik 2 Luli terus berjalan maju dan memberi hormat pada tembakan besar Yudu. Beberapa tembakan besar bahkan mengubah tubuh jasmani mereka menjadi istana selestial sementara mereka duduk di tahta kaisar di istana selestial, tampak menakjubkan dan mengesankan. Tembakan besar ini adalah praktisi yang kuat di alam kaisar tahta dan alam langit Numinous yang telah mati dalam jutaan tahun terakhir. Ada beberapa setengah dewa yang telah mati bahkan lebih awal dan telah meninggal karena usia tua sebelum penanaman harta surgawi dan istana surgawi bahkan telah keluar. Namun, kekuatan pertarungan mereka juga sangat tinggi. Meskipun mereka tidak memiliki ranah, kultivasi mereka tidak lebih lemah dari para praktisi kuat di Numinous Sky dan Emperor's Tronerilm. Luli memberikan penghormatan sepanjang jalan dan bertemu ratusan tembakan besar sebelum datang ke kampnya sendiri. Di kamp ini, hanya ada seratus dewa iblis Yudu yang tersisa dan beberapa ribu monster. Menyerang Fengdu sebelumnya, Penatua Messenger of the tiba-tiba menyelinap pergi dan menyebabkan dia harus membuang pasukannya untuk melarikan diri kembali ke Yudu. Sisanya sebagian besar dibantai. Jue Huang, Xuan Ming, dan Han Lei muncul. Ratusan dewa iblis dan ribuan monster ini adalah seluruh kekuatan militer dari empat gubernur provinsi yang hebat. Xuan Ming penuh kekhawatiran, dan dia mengerutkan kening. Ada juga begitu banyak praktisi kuat yang terakhir kali, bukankah mereka semua dibantai dengan menyedihkan olehnya? Bisakah kita menangkapnya kali ini? Petik 2. Luli penuh percaya diri, dan dia tersenyum. Kali ini berbeda, tembakan-tembakan besar itu semua penuh percaya diri pada waktu sebelumnya, dan mereka pikir mereka bisa mengalahkannya. Perkelahian Solo lebih umum, dan tidak ada yang benar-benar mengeroyoknya, sehingga mereka semua menderita kerugian. Sun of Yudu bertarung dan melarikan diri, jadi itu membuatnya lebih mudah untuk melakukan gerakannya. Petik 2. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, sekarang, benda-benda tua itu lebih tanpa malu. Selama kita ditempatkan di sini dan memblokir Yudu jadi lockpass, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan begitu banyak praktisi yang kuat di Numinous Sky dan Emperor Strone, hidupnya tidak lagi di tangannya. Selanjutnya, dia melihat ke arah Kam, pusat Kam. Banyak dewa dan monster iblis menjaga senjata surgawi yang besar. Bentuk senjata surgawi itu seperti kuali besar, dan dindingnya dicetak dengan semua jenis rune, membentuk gambar bumi, air, angin, api, gunung, sungai, danau, dan laut. Ada juga gambar setengah dewa, manusia berkepala naga, manusia berkepala phoenix, manusia berkepala harimau, dan lain-lain. Di dinding di dalam kuali adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang, sedangkan di bagian bawah kuali ada segel yang tak terhitung jumlahnya. Luli berkata sambil tersenyum, kuali ini akan menjadi harta untuk memperbaikinya. Ketika hitungan bumi bereinkarnasi, dia memperbaiki kuali pembantaian ini. Dia membunuh dewa-dewa kuno dan setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya saat itu dan berhasil memperbaiki senjata dewa iblis slater cauldron dapat menjebaknya, tetapi hal yang paling penting adalah ini. Petik 2. Dia mengeluarkan tutup persegi, dan tutup itu dicetak dengan segala macam langit bundar dan bumi persegi. Di surga bundar adalah suandu dan di bumi persegi adalah yudhu. Selama kita mengambil kesempatan ketika anak yudhu mulai melawan mereka dan menyerapnya ke dalam kuali pembantaian yudhu, dia akan tidak berdaya begitu kita menutupinya dengan God Suppression Heavenly Net. Tepat pada saat ini, gerbang jadil lock pas terbuka, dan suara klakson meraung. Itu diikuti dengan pemukulan drum yang bergema di dada mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat gerbang yang terbuka, dan mereka melihat dewa dengan tiga kepala dan enam lengan berjalan dengan tenang. Anak yudhu Dewa dan iblis dari kam mengeluarkan obrolan yang berisik, dan aura keras yang menekan semua orang sebelumnya sekarang telah berubah menjadi ketakutan yang menyebar di antara para dewa. Ketakutan Suatu kali, tidak ada yang memperhatikan anak yudhu, tetapi setelah pertempuran sengit 22 tahun yang lalu, bertempur dari tanduk sembilan tikungan ke medan perang di belakang mereka, terlalu banyak keberadaan yang penting telah mati. Mereka ditelan oleh anak yudhu, dan jiwa mereka dicerna. Anak yudhu telah menghapus makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia ini sepenuhnya. Kejahatannya membuat bahkan dewa iblis yang paling ganas tidak berani menyebutkan namanya meskipun dia diasingkan 22 tahun yang lalu. Kinmu berjalan langkah demi langkah keluar dari gerbang kota. Di belakangnya, gerbang jadelok pas yang tebal dan berat perlahan-lahan ditutup. Tiba-tiba, tatapannya melihat ke dalam perkemahan, dan dia melihat dewa yang tampak seperti manusia pohon. Kinmu tertegun dan pintu ditutup dengan gemuruh. Udara saat ini bergegas keluar. Saudaraku, sepertinya aku melihat ayah, katanya lembut. Ayah, bayi berkepala besar di lehernya masih merajuk, dan dia mendengus. Ayah harus lebih menyukaimu, kan? Jika ayah melihatku dan kemudian dia melihatmu, dia pasti akan memeluk dan menciummu, dia tidak akan menciumku. Ayah, kamu sangat bias. Petik 2. Kinmu tertawa terbahak-bahak, dan dia melihat formasi dewa di depan. Itu tanpa batas dan tanpa akhir. Hanya bendera dan kapal yang compang kemping masih bisa dilihat di langit. Kakak laki-laki, seni surgawi yang kamu sebut ah-ah-ah, bagaimana melakukannya? Tanyanya sambil tersenyum. Bayi berkepala besar itu menyilangkan tangan di depannya dan mencibir. Apa ah-ah-ah? Kinmu merenung sejenak dan berkata, seharusnya ses-ses, seperti menghisap udara untuk menghisap jiwa dan roh purba, seni surgawi untuk menelan. saya melihat puluhan ribu dewa hanya memiliki cangkang mereka yang tersisa di salah satu istana surgawi yudhu, roh primordial mereka pasti telah dimakan oleh Anda. Petik 2 Maksudmu itu? Bayi besar itu berkata sambil tersenyum, kamu begitu bodoh, kamu bisa menghisap nafasmu. Petik 2 Kinmu tertegun, dan dia berteriak, aku bisa menyedot nafasku. Pernahkah Anda memikirkan alasan di baliknya? Jalur apa yang Anda gunakan saat Anda menarik nafas? Apa rune dasar yang Anda gunakan? Bayi berkepala besar itu linglung. Kinmu menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak laki-laki, kualitasmu terlalu bagus, sebagai akibatnya, mengangkat tangan dan kakimu setara dengan seni dewa. Saya lebih rendah dari Anda, jadi saya harus mencari tahu dan memahami seni surgawi. Jadi, saya suka mencari tahu alasannya, mencari jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang digunakan, dan juga rune dasar. Seni surgawi yudhu dan hukum dawa besar semuanya terletak pada tulisan yudhu. Anda hanya tahu cara menggunakannya, tetapi tidak tahu alasannya. Petik 2. Dia berjalan maju, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Dia memberikan Feng Qing dua tangan untuk mengontrol sementara dia mengendalikan empat lengan lainnya. Dia mengulurkan keempat tangannya seolah-olah dia sedang berusaha memeluk langit dan bumi. Dia berkata sambil tersenyum, kakak, lihatlah seni surgawi yudhu yang telah aku pahami. Petik 2. Di tanah paling primitif di bawah kaki kaun bumi, setan ki yang paling tebal dan paling gelap mengalir ke arahnya dengan marah. Kilatan petir dan gemuruh guntur bisa dilihat dan didengar dari kegelapan yang bergerak. Mati. Raungan kemarahan yang seperti gemuruh guntur datang dari perkemahan di sisi yang berlawanan, dan roh-roh purba dari dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri dengan senjata di tangan mereka. Seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya menerangi jade lok pas, dan setelah cahaya dari seni surgawi, itu adalah senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang masih mempertahankan kekuatan mereka meskipun mereka hancur. Bayi berkepala besar menjadi bersemangat dan hendak bergerak ketika kinmu berbalik. Mulut wajah pertamanya terbuka, dan bahasa dewa yudhu yang misterius datang dari mulutnya. Suara mendesing. Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang berlari tiba-tiba mulai berguling seperti semprotan lautan seputih salju. Benda-benda yang berguling-guling di tanah sebenarnya adalah kerangka putih salju yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-dewa ini yang sudah mati juga telah memindahkan mayat mereka ke yudhu, dan roh primordial mereka akan tinggal di mayat. Namun pada saat ini, tubuh para dewa yang tak terhitung jumlahnya membusuk dengan kecepatan yang menakjubkan. Karena mereka bergegas, kerangka itu terguling ke depan, dan sebagai hasilnya, mereka membentuk gelombang tulang putih yang membentang beberapa ribu mil. Wajah kinmu yang lain berbalik, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Wajah sebelumnya masih melantunkan, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya dari kerangka putih datang terbang kembali. Banyak di fine art, senjata dewa, dan senjata dewa iblis kehilangan kendali dan terus meledak di udara. Senjata yang rusak terbang dan mendarat ke segala arah. Roh-roh purba itu ada dalam puluhan ribu, dan mereka datang mengguyur tanpa kendali. Kinmu berbalik, kakak, giliranmu. Bayi berkepala besar itu sangat bersemangat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seperti ikan paus dan sepenuhnya menelan puluhan ribu roh purba dari para dewa. Kinmu berbalik sekali lagi dan mengangkat telapak tangannya. Senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya dan senjata dewa iblis membeku di langit. Dia mengambil langkah ke depan, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya di langit juga mengikutinya untuk menekan sisi lain. dan senjata yang tak terhitung Terima kasih.